Gemuruh Patung kuno itu sepenuhnya terikat oleh rantai ungu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli seberapa keras patung kuno itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari rantainya. Yang Meiren mengulurkan tangannya dan tubuhnya sepenuhnya terbungkus dalam cahaya ungu besar. Ada juga ilusi rantai ungu. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Gui dengan tatapan dingin. Zou Kedan yang lainnya sangat gembira saat melihat ini. Kekuatan patung kuno itu sangat kuat. Saat itu muncul, mereka sedikit bingung. Jika Yang Meiren dapat menahan orang ini, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Namun, orang-orang di pihak Gui bukanlah orang bodoh. Ketika mereka melihat Gui terjebak, Guru Surgawi dengan atribut api dan guntur segera mengambil tindakan. Segera, bola api besar dan bila petir besar berdiri di antara langit dan bumi dan menebas rantai itu dengan seluruh kekuatannya. Zou Kedan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Mereka langsung bertepuk tangan di depan dada. Dalam sekejap, seruan panjang bergema di langit dan bumi. Seekor elang api yang panjangnya ratusan kaki muncul di langit dan mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat elang itu, ia tidak dapat mengejar kecepatan pedang petir dan bola api. Bagaimanapun, mereka lebih dekat dengan Gui. Segera, bola api dan bila petir menebas rantainya. Di kejauhan, Yang Meiren, yang mengendalikan rantai, merasakan dadanya sesak dan darahnya mendidih. Namun, saat darahnya mendidih, kekuatan hidup yang kuat langsung mengalir ke tubuh Yang Meiren, menyebabkan ketidaknyamanannya hilang tanpa jejak. Yang Meiren tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa ini pasti perbuatan Gauhin. Dengan kekuatan hidup dari Guru Surgawi atribut kayu tingkat 7, dia bahkan tidak bisa merasakan roda takdirnya dikonsumsi. Oleh karena itu, dengan dukungan seperti itu, Yang Meiren memegang rat rantai itu dan tidak melepaskannya. Yang mengejutkan orang-orang di seberang adalah bila petir dan bola api dengan seluruh kekuatannya hanya dapat membuat retakan kecil pada rantainya. Gui, yang terjebak oleh rantai ungu, merasa sangat tidak nyaman. Perasaan tidak bisa bergerak membuatnya merasa tercekik. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk memutuskan rantainya, dia mengertakan gigi dan hanya bisa meninggalkan patung kuno itu dan melarikan diri dari sini. Meskipun ini akan menghabiskan banyak energi asal Surgawi, itu lebih baik daripada ditahan seperti ini. Namun, saat dia hendak menyentuh patung kuno itu dan memutuskan hubungannya dengan patung itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melakukannya. Dia tidak bisa membatalkan patung kuno itu. Apa yang sedang terjadi? Gui sangat khawatir dan panik. Dia segera berjuang dengan sekuat tenaga. Dia menemukan bahwa kiasa langitnya masih terus melonjak menuju patung dewa kuno, dan dia tidak dapat memutuskan koneksi sama sekali. Patung dewa kuno yang seharusnya melindunginya telah menjadi penjara yang menjebaknya, menyebabkan dia menjadi sangat marah hingga ingin memuntahkan seteguk darah. Semua orang juga melihat Gui berjuang. Entah itu trio Gui atau Zouke, mereka semua memandang yang meiren dengan kaget. Mereka tidak menyangka roda nasib si cantik yang begitu kuat. Itu benar, ini adalah roda nasib dari rantai ungu pemimpin jiwa, yang pernah menjadi klan kelas satu di benua ini. Rantai ungu pemandu jiwa tidak hanya sangat kokoh, tetapi juga puluhan kali lebih keras daripada benda jenis logam biasa. Lebih penting lagi, ia memiliki kekuatan penekan bawaan. Dengan kekuatan yang meiren saat ini dan kendali atas roda takdirnya, dia mampu menekan Gui di dalam patung sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Faktanya, ketika patung kuno itu terus berjuang, riak-riak muncul dari patung kuno itu, dan riak-riak ini mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Kemanapun riak itu pergi, rantai ungu ilusi akan muncul. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada juga rantai yang tak terhitung jumlahnya di dalam patung dewa primordial. Meskipun rantai ini tidak sebesar rantai di luar patung kuno, masing-masing rantai memiliki tebal sekitar 10 kaki. Selanjutnya, semuanya diarahkan ke sisi kuno di tengah, dengan kuat menekannya. Ini juga alasan mengapa pihak kuno tidak dapat melepaskan diri meskipun jelas-jelas berada di dalam patung kuno. Zouke sangat gembira saat melihat ini. Di matanya, jika Gui dikecualikan, maka mereka bertiga akan mampu mengalahkan tiga lainnya. Jika Yang Meiren bisa menekan pihak lain dari awal hingga akhir, maka kemenangan pasti akan menjadi milik mereka. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Zouke tiba-tiba bergerak dan berkata dengan keras, Gao Yin, bekerja samalah denganku. Oke, Gao Yin langsung berteriak. Api di tubuh Zouke tiba-tiba meledak, dan tubuhnya bangkit kembali. Elemen api adalah elemen dengan daya ledak terkuat. Sebagai guru surgawi tingkat 7, Zouke secara alami memiliki cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan kekuatannya. Sosoknya melintas di udara seperti meteorit, bergegas menuju mereka bertiga. Di belakangnya, kekuatan hidup yang kuat terhubung ke tubuhnya, terus-menerus menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Ini adalah salah satu kerjasama yang kuat antara Gao Yin dan Zouke. Dengan kekuatan hidup Gao Yin, Zouke dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatannya tanpa hambatan, dan selama Gao Yin tidak menarik kekuatan hidupnya, dia dapat terus melakukannya. Melihat Zouke bergegas menuju mereka sendirian, guru surgawi elemen api dan elemen buntur mengerutkan kening. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka segera mengeluarkan senjatanya dan terbang menuju Zouke. Melihat mereka berdua terbang ke arahnya, Zouke tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dia melambaikan pedang besar di tangannya, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Pedang itu berubah menjadi api cair yang memanjang sekitar 3 meter, memotong naga petir yang dilepaskan oleh guru surgawi elemen guntur di tengah, dan langsung melesat ke depan mereka. Suara mendesing. Pedang besar itu menebas dari atas, dan mereka berdua segera merasakan kekuatan mengerikan dari pedang api itu. Keduanya tidak pandai bertahan, jadi mereka dengan cepat menghindar. Namun, sementara mereka berdua mampu mengelak, guru surgawi atribut bumi yang telah menghadapi Fang Lu Bo di bawah tidak seberuntung itu. Melihat bila api terbang ke arahnya, dia hanya bisa mengelak atau menghadapinya secara langsung. Namun, cara apapun akan menghabiskan kekuatannya saat ini. Dia mengertakan gigi, dan agar tidak mempengaruhi keseimbangannya, dia dengan paksa membentuk perisai pertahanan besar di depannya. Ledakan Perisai itu hancur berkeping-keping, tapi berhasil memblokir bila api. Namun, saat dia menarik kekuatan asal surgawinya, raksasa gunung Fang Lu Bo tidak melepaskan kesempatan ini. Ia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mundur. Pembuluh darah di wajah Fang Lu Bo menonjol saat dia meraung. Bangkit. Gemuruh. Suara mengerikan datang dari dalam tanah. Kemungkinan besar tanah sebuah kota langsung ditarik ke atas. Kedua lengan ditarik keluar dari tanah. Di tengah raungan Fang Lu Bo, raksasa gunung menarik kedua tangannya ke belakang, dan dalam sekejap, kedua lengannya ditarik keluar. Saat mereka ditarik keluar, kedua lengan kehilangan dukungan dari kekuatan asal surgawi Fang Lu Bo. Fang Lu Bo melambai dan melemparkan kedua tangannya jauh-jauh. Kedua lengan yang panjangnya ribuan kaki itu jatuh dari langit dan menghantam tanah, menghancurkan area yang beberapa kali lebih besar dari kota. Ini adalah pertarungan antara Master Surgawi Level 7. Fang Lu Bo, yang akhirnya menghabisi lawannya, meraung dan bergegas menuju raksasa gunung untuk membantu Zou Ke. Di sisi lain, guru surgawi elemen tanah secara alami tidak akan mudah putus asa. Dia segera terbang ke depan, dan pada saat yang sama, di bawah kendalinya, batu-batu besar di bawah kakinya terangkat, membentuk tembok besar antara Zou Ke dan Fang Lu Bo. Tembok ini tidak hanya dapat menghalangi dukungan Fang Lu Bo, tetapi juga dapat langsung memutus kekuatan hidup Gao Yin. Namun, sebagai seseorang yang telah bekerja sama begitu lama, Gao Yin secara alami tidak akan terpengaruh oleh hal ini dan kehilangan pengaruhnya. Ketika tembok itu menyatu, dia segera menaikkan ketinggian kekuatan hidupnya, membiarkannya melewati tembok dan dipindahkan ke Zou Ke. Bang! Dinding itu langsung meledak. Tinju Fang Lu Bo mendarat di tempat rantai ungu itu berada. Itulah celah di dinding. Sebagai guru surgawi elemen tanah, dia tahu lebih baik daripada siapapun cara menerobos pertahanan elemen tanah. Di tengah ledakan, Zou Ke merasakan kedatangan raksasa gunung dan merasa gembira. Melihat ini, hati tiga orang lainnya tenggelam. Guru surgawi elemen tanah berteriak, salah satu dari kalian, bunuh guru surgawi elemen kayu. Dua lainnya gemetar saat mendengar ini. Benar, mereka juga mengetahui prinsip ini. Setelah mereka berdua saling memandang, guru surgawi elemen guntur segera melepaskan kecepatan penuhnya dan bergegas menuju Gao Yin sementara guru surgawi elemen api menahan Zou Ke. Zou Ketertahan dan tentu saja tidak bisa menghentikannya. Adapun raksasa gunung yang rumit, bagaimana ia bisa menangkap guru surgawi elemen guntur yang terbang dengan kecepatan penuh. Melihat raksasa gunung terbang menuju Gao Yin, Zou Keburu-buru berteriak, Fang Lu Bo. Fang Lu Bo mengertakkan gigi. Raksasa gunung tiba-tiba membanting telapak tangannya ke belakang, dan segera, sebuah tembok besar menjulang di depan Gao Yin. Pada saat yang sama, Gao Yin segera melepaskan tanaman merambat dan cabang yang tak terhitung jumlahnya di depannya, menutupi dirinya sepenuhnya. Namun, guru surgawi elemen guntur terlalu cepat. Petir menyambar dan melewati dinding yang belum menyatu. Di bawah pedang petir, cabang dan tanaman merambat di sekitarnya langsung hancur dan langsung menuju ke Gao Yin. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Hati Zou Ke dan Fang Lu Bo tenggelam. Jika Gao Yin terluka parah atau terbunuh, mereka tidak lagi menjadi tandingannya. Jika mereka tidak bisa mengelak untuk melindunginya, Gao Yin tidak akan bisa melindungi dirinya sama sekali. Semuanya sudah berakhir. Suara mendesing. Saat Zou Ke dan Fang Lu Bo putus asa, cahaya umu tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti Gao Yin. Pada saat yang sama, cahaya umu segera berbalik dan terbang menuju guru surgawi elemen guntur. Rantai umu pemandu jiwa. Guru surgawi elemen guntur terkejut saat melihat ini. Patung kuno itu terjebak, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera mundur dan terbang mundur. Zou Ke dan Fang Lu Bo sangat gembira saat melihat ini. Namun, meski Gao Yin berhasil diselamatkan, pihak lain telah dibebaskan. Tanpa penindasan rantai umu pemandu jiwa, Gu Yi tiba-tiba meraung dan dengan paksa mengangkat rantai umu pemandu jiwa di sekelilingnya sejauh sepuluh kaki. Kemudian, tubuhnya langsung keluar dari patung kuno itu. Gemuruh. Patung kuno itu langsung runtuh, dan Gu Yi yang berhasil melarikan diri, terengah-engah dan memandang musuh dikejauhan dengan ekspresi dingin. Pertempuran baru saja dimulai. 922. Pertarungan antara Master Surgawi tingkat 7 berlanjut. Ratusan mil jauhnya, tentara dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh yang datang dari jauh. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, menyebabkan tentara yang berkumpul di luar kam menjadi panik. Kebanyakan orang di sini adalah orang-orang biasa. Mereka tahu betul bahwa mereka di sini hanya untuk menghitung angka. Jika Guru Surgawi tingkat 7 benar-benar datang ke sini, mereka akan mati tanpa kuburan. Di antara jutaan tentara, hanya ada dua Guru Surgawi tingkat 6. Mereka adalah Master Sekte Tanah Suci Tang Utara dan Luan. Semua tetua Sekte Kemuliaan Ilahi telah mundur. Para Master Sekte Tanah Suci dari empat negara menjaga perbatasan mereka. Namun, dengan Guru Surgawi tingkat 7 yang bertarung di depan, seharusnya tidak ada Guru Surgawi tingkat 6 yang datang untuk bertarung. Itu tidak ada artinya. Master Surgawi tingkat 6 tidak dapat mengubah hasil pertempuran. Mereka hanyalah umpan meriam di depan Guru Surgawi tingkat 7. Luan berdiri di depan tentara dan memandangi pegunungan yang jauhnya 8 mil. Meskipun barisan pegunungannya tidak terlalu dalam atau panjang, namun tetap merupakan benteng alami di utara negeri Tang Utara. Dia, yang sedang menunggu di sini, khawatir dengan keselamatan si cantik yang dia ingin pergi dan melihatnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat. Di sampingnya, Ketua Sekte Tanah Suci berjalan ke arahnya. Sejujurnya, dia tidak menyangka Wakil Penguasa Kota-Kota Danau Ungu masih begitu muda dan merupakan Guru Surgawi tingkat 6. Meskipun dia baru berada di awal level 6, itu masih mengejutkan. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan gugup, Wakil Tuan Kota Lu, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran? Luan memandangnya, mengerutkan kening, dan berkata dengan serius, kita bisa menang. Master Sekte tercengang, melihat jawaban percaya diri Luan, dia merasa senang. Dia mengira Luan mengetahui rahasia yang tidak diketahui. Dia dengan cepat bertanya, mengapa? Tak ada alasan, Luan berkata, itulah yang kupikirkan. Kegembiraan Master Sekte meredah lagi. Dia hanya bisa mondar mandir di tempat, mengerutkan kening saat memikirkan sesuatu. Luan memandangnya, mondar mandir seperti ini membuat pasukan di belakangnya kehilangan semangat. Namun, dia tidak menghentikannya, karena tidak mengubah apakah mereka kehilangan semangat atau tidak. Waktu berlalu dengan lambat, suara dan getaran pertempuran telah berlangsung lebih dari 15 menit. Seiring berjalannya waktu, Luan menjadi semakin gugup, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Tepat pada saat ini, sosoknya tiba-tiba berhenti, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat pegunungan di depannya. Perubahan mendadak Luan secara alami terlihat di mata Master Sekte Tanah Suci. Karena terkejut, dia segera bertanya, ada apa? Seorang guru surgawi tingkat enam akan datang. Luan mengerutkan kening dan dengan cepat berkata, besiaplah untuk bertempur. Saat dia berbicara, Luan berpikir sejenak dan segera berkata, ada total tujuh guru surgawi tingkat enam dan tidak ada pasukan lain. Kita tidak bisa bertempur di sini, atau semua garnisun akan mati. Ayo pergi ke hutan di depan dan hentikan mereka. Setelah mengatakan itu, Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera melayang ke udara dan terbang menuju hutan yang jauhnya delapan mil. Di sisi lain, pemimpin Sekte Tanah Suci berdiri terpaku di tanah, sedikit linglung saat memikirkan apa yang baru saja dikatakan Luan. Tujuh guru surgawi tingkat enam. Tempat ketujuh. Kakinya berubah menjadi jeli. Dia memang takut dan bahkan sempat berpikir untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, dia bisa membangun tanah suci lain di mana saja, atau bahkan membangun sebuah negara. Mengapa dia harus membuang nyawanya di sini? Namun, setelah berjuang beberapa saat, dia akhirnya menekan rasa takut di hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan bersiap untuk terbang menuju hutan. Dia adalah warga negara Tang Utara saat masih hidup, dan menjadi hantu negara Tang Utara saat meninggal. Dia adalah penduduk asli negara Tang Utara, dan dia pasti tidak bisa begitu saja menyaksikan negaranya diambil alih oleh orang lain. Jika dia ingin melarikan diri, dia pasti sudah melakukannya sejak lama ketika perang pecah. Kecepatannya sangat cepat, dan dia dengan cepat memasuki hutan dan sampai ke sisi Luan di udara. Tepat pada saat ini, energi asal surgawi yang dia sebarkan tiba-tiba merasakan tujuh sosok melintas di langit di kejauhan. Ada tujuh orang. Cegah mereka di udara, Luan dengan cepat berkata, dan dengan cepat terbang menuju langit. Melihat Luan bergerak begitu cepat, pemimpin sekte segera mengikutinya. Namun, dia tidak mengerti. Apakah pemuda ini benar-benar tidak takut sama sekali? Atau apakah pemuda ini terlahir sebagai pria nekat yang tidak takut mati? Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya terbang ke udara satu demi satu. Tatapan Luan sangat dalam saat dia melihat ke depan. Setelah empat tarikan nafas, tujuh sosok berhenti seratus kaki jauhnya dari mereka berdua. Tujuh guru surgawi tingkat enam semuanya hadir. Di satu sisi ada dua orang, dan di sisi lain ada tujuh orang. Mereka saling memandang dari jauh. Bagaimana? Kita akan bertarung. Melihat tujuh orang di kejauhan, pemimpin sekte benar-benar bingung. Dia bertanya pada Luan dengan suara gemetar. Luan tidak mengatakan apapun. Tepat pada saat ini, pemimpin partai lain membuka mulutnya dan berkata dengan lantang, kenapa, hanya kalian berdua yang menjaga perbatasan. Dimanakah orang-orang dari sekte surgawi terhormat? Apakah mereka semua sudah mati? Luan sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apapun meskipun ada ejekan dari pihak lain. Setelah sekitar tiga tarikan nafas, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata kepada pemimpin sekte, kembalilah ke garnison dan suruh mereka mundur. Lindungi mereka. Pemimpin sekte tercengang. Dia segera bertanya, bagaimana denganmu? Aku akan bertarung dengan mereka, kata Luan dengan suara rendah. Pemimpin sekte tercengang. Dia menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Dia ingin bertarung melawan tujuh orang sendirian. Persepsinya memberitahunya bahwa tiga dari tujuh orang berada di tahap tengah tingkat enam, tiga orang berada di tahap akhir tingkat enam, dan satu orang berada di puncak tingkat enam. Pemuda ini baru berada di tahap awal level enam. Bagaimana dia bisa menang? Bahkan jika dia berada di puncak level enam, mustahil baginya untuk bertarung melawan enam orang sendirian. Ini sungguh mustahil. Untuk sesaat, pemimpin sekte bahkan berpikir bahwa Luan sedang mencari alasan untuk melarikan diri. Namun, melihat ekspresi pemuda itu, sepertinya tidak seperti itu. Tapi, pemimpin sekte ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diselah oleh Luan. Pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat, kata Luan dengan suara rendah. Ingat, apapun yang terjadi, jangan datang. Apakah kamu mengerti? Pemimpin sekte melihat ekspresi tegas dan serius Luan dan mengertakan gigi. Dia hanya bisa mempercayai orang-orang di kota Danau Ungu sekarang. Dia berkata, Baiklah, jika Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk menelpon saya. Setelah mengatakan itu, pemimpin sekte segera berbalik dan terbang menuju Garnison di belakang. Seseorang tiba-tiba terbang menjauh. Hal ini mengejutkan tujuh orang di sisi lain. Mereka bahkan sedikit bingung. Namun, dengan berkurangnya satu orang, mereka tidak perlu takut. Lawan tahap awal level enam di depan mereka seperti makanan gratis di mata mereka. Jangan buang waktu. Pemimpin itu berteriak, Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Lalu, kita akan memasuki negeri Tang Utara dan membunuh sampai ayam dan anjing ada di mana-mana. Oke, enam orang lainnya berteriak serempak. Kemudian, ketujuh orang itu terbang menuju Luan. Namun, meskipun ketujuh orang itu menuju ke arah Luan, mereka tidak dapat menyerang pada saat yang bersamaan. Hanya tiga orang di tengah yang bergerak. Satu berada di tahap tengah tingkat enam, sementara dua lainnya berada di tahap akhir tingkat enam. Melawan level enam tahap awal, barisan seperti itu seharusnya mampu menjatuhkannya dengan cepat. Melihat ketujuh guru surgawi terbang ke arahnya, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Dia bahkan tidak menggerakkan tangannya. Seolah-olah dia sudah menyerah dan menunggu kematian. Melihat ini, tujuh guru surgawi mencibir. Menurut mereka, anak ini sangat ketakutan. Dia bahkan tidak melawan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga guru surgawi bergegas menuju Luan. Karena Luan tidak melawan, mereka tidak repot-repot menggunakan keterampilan surgawi yang kuat. Yang terbang di depan hanya memiliki nyala api yang kuat muncul di tangan kanannya. Dia ingin membunuh Luan dengan pukulan api sederhana. Sebagai level enam tahap akhir, dia takut lawannya tidak akan bisa menghindari pukulan sederhana seperti itu. Bagaimanapun, perbedaan antara setiap tahap level enam sangat besar. Jika lawan terkena, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Jaraknya semakin dekat. Lebih dekat. Dalam sekejap, guru surgawi atribut api tiba di depan Luan lebih cepat dari dua lainnya. Saat ini, Luan membuka matanya. Pupil matanya langsung berwarna merah. Auranya langsung naik ke puncak level enam. Di saat yang sama, emosi negatif yang dibawa oleh alam dewa iblis menyebar dengan liar. Ini adalah pertama kalinya alam dewa iblis digunakan pada manusia normal. Efek mengerikan segera terlihat. Atribut api guru surgawi memasuki alam dewa iblis dalam jarak yang begitu dekat. Tubuhnya langsung membeku. Matanya merah dan dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh tubuhnya gemetar dari lubuk jiwanya. Getaran inilah yang merenggut nyawanya. Bang! Pedang api beku Luan langsung menembus hati guru surgawi. Tangan yang memegang frostfire blade terulur dari punggung guru surgawi. Tubuh guru surgawi, yang dinyalakan oleh api suci surga ke-9, menghilang tanpa jejak dari lengan Luan. Pukulan yang fatal. Seorang guru surgawi tingkat 6, mati. 923. Kematian mendadak guru surgawi tingkat 6 menyebabkan semua orang panik. Apalagi saat semua orang merasakan emosi negatif yang mengerikan menyerang mereka, mereka langsung berbalik dan lari putus asa. Mereka sebenarnya mundur satu demi satu. Itu benar, setelah menjadi master surgawi tingkat 6, alam dewa iblis mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Alam dewa iblis bukan hanya cara sederhana untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga domain yang sangat besar. Domain Dewa Setan. Meskipun domain ini tidak dapat dilihat atau disentuh, dan tidak memiliki warna apapun, namun domain ini benar-benar ada. Kita harus tahu bahwa semua teknik surgawi tipe domain sangatlah langka, dan tingkat rendah dari guru surgawi tipe domain berada pada tingkat teknik surgawi tingkat tinggi, yaitu tingkat 7. Selain itu, teknik surgawi tipe domain sangat langka di antara teknik surgawi tingkat 7. Setiap teknik surgawi tipe domain adalah keberadaan yang menantang surga. Enam guru surgawi yang tersisa tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar memilikinya. Dalam sekejap, mereka berenam segera membuang semua rasa jijik mereka dan menjadi sangat serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka mundur dengan cepat, tetapi Luan tidak akan membiarkan mereka membuka jarak dengan mudah, terutama dua guru surgawi tingkat 6 di depannya. Luan pindah, sosoknya, yang setara dengan guru surgawi tingkat 6, melintas di udara dan dengan cepat mengejar keduanya. Segera, dia berada di belakang mereka. Di domain Dewa Iblis, kekuatan keduanya berkurang drastis karena emosi negatif yang tak ada habisnya. Namun, saat menghadapi kematian, keduanya tetap bergerak. Mereka segera menyerang dan langsung menembakkan dua teknik surgawi tingkat 6. Sebuah perisai yang panjang dan lebarnya 200 kaki langsung mengembun di udara dan menghalangi di depan Luan. Di saat yang sama, lapisan logam menutupi bagian belakang perisai lagi, meningkatkan kekuatan pertahanannya sekali lagi. Dengan pertahanan seperti itu, bahkan Luan tingkat 6 puncak tidak dapat menghancurkannya dalam sekejap. Namun, Luan tidak berniat merusaknya sama sekali. Saat perisai besar itu muncul, Luan tiba-tiba melepaskan beberapa gelombang besar immortal Ki. Mereka melewati perisai sebelum terbentuk dan mengejar mereka berdua dengan kecepatan yang sangat cepat. Ki Abadi sangat cepat. Ia langsung mengejar mereka berdua dan langsung menangkap mereka. Kedua guru surgawi terkejut dan buru-buru berjuang untuk membebaskan diri. Namun, kekuatan Luan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Ki Abadi mengencang, dan Ki di tubuh mereka membeku. Namun, tepat pada saat ini, mata Luan tiba-tiba menyipit. Dia melihat seekor wimpetir yang panjangnya hampir satu kilometer bersiul saat ia menyerbu ke arahnya. Naga banjir guntur sangat kuat. Jika dia menerimanya secara langsung, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Ini adalah satu-satunya seni surgawi yang dirilis oleh guru surgawi tingkat enam puncak di antara tujuh dari mereka. Terlebih lagi, dari kelihatannya, itu setidaknya adalah seni surgawi level enam. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera melepaskan immortal Ki kedua orang itu di kejauhan. Pada saat yang sama, dia menariki abadi yang telah menembus perisai dan mengayunkannya ke naga banjir guntur. Gemuruh. Naga banjir guntur langsung bertabrakan dengan perisai dan perisai itu segera hancur. Namun, naga banjir guntur masih memiliki setengah dari kekuatannya dan terus berlari menuju Luan. Luan tidak mengambil tindakan langsung. Dia segera mengelak di udara dan dengan cepat terbang ke sisi lain. Namun, naga banjir guntur tidak dengan keras kepala menyerang ke depan. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh seseorang. Ia dengan paksa berbalik di udara dan bergegas menuju Luan lagi. Mata Luan terfokus. Menghadapi enam guru surgawi, dia tidak bisa menunda pertempuran terlalu lama. Dia segera berhenti berlari. Sebaliknya, dia menghadapi naga banjir guntur dan membanting telapak tangannya. Dalam sekejap, bola api dengan diameter seratus kaki menghantam naga banjir guntur. Gemuruh. Keduanya bertabrakan di udara. Segera, gunung di bawahnya bergetar. Tentara yang jauhnya delapan mil juga merasakan hembusan angin bertiup. Mereka tidak dapat berdiri dengan mantap dan jatuh ke tanah satu demi satu. Namun, ini hanyalah permulaan pertempuran. Lagi pula, masih ada enam orang di sisi lain. Dalam situasi di mana mereka benar-benar fokus, semua orang dengan paksa menahan erosi alam Dewa Iblis dan menyerang Luan satu demi satu. Untungnya, alam Dewa Iblis mengurangi kekuatan serangan semua orang setidaknya 20 persen, termasuk kecepatan mereka. Melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya untuk menjebaknya, Luan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan api suci surga ke-9 dan langsung menyalakan tanaman merambat. Bang! Bahkan elemen kayu yang dilepaskan oleh guru surgawi level 6 hanya dapat terbakar seketika setelah bertemu dengan api suci surga ke-9. Namun tanaman merambat tersebut berhasil memaksa sosok Luan mundur. Di saat yang sama, naga banjir guntur turun dari langit lagi. Naga banjir guntur ini bahkan memiliki penghalang guntur di sekitarnya. Di sebelah kanan, gelombang mengerikan melonjak, menutup semua rute pelarian Luan. Tidak peduli seberapa kuat Luan, dia harus menahan setidaknya satu dari mereka. Namun, Luan tidak mau mengambil tindakan langsung. Meskipun dia bisa menempatkan dirinya di dalam es untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan menjadi target hidup untuk ditekan oleh pihak lain. Dia tidak bisa mengambil risiko, dan dia tidak mau mengambil risiko. Dia sudah menjadi guru surgawi tingkat 6. Sekarang, menggunakan guru surgawi level 7 tidak akan menghabiskan banyak roda takdirnya. Oleh karena itu, Luan yang sedang terbang di udara segera menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, auman naga sungguhan bergema di langit. Megalosaurus yang menyala sepanjang 300 kaki muncul. Warna merah yang mempesona mengejutkan semua orang. Suhu yang mengerikan menyebar, membuat semua guru surgawi merasa seperti mati karena panas. Meski tingginya ratusan kaki di langit, pepohonan di gunung di bawahnya terbakar karena suhu yang tinggi. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya suhunya. Saat Megalosaurus merah muncul, auman naga asli segera menyebabkan naga banjir guntur melambat. Tidak hanya momentumnya yang sepenuhnya dibayangi, tetapi kekuatan serangannya juga berkurang drastis dalam sekejap. Air laut yang mengalir dari kanan langsung menguap sebelum bisa mendekati Megalosaurus merah. Itu bahkan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Mata luan menjadi dingin. Dia menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, Megalosaurus merah membubung ke angkasa. Megalosaurus merah, yang satu ukuran lebih besar dari naga banjir guntur, langsung berlari ke depan naga banjir guntur dan menggigit lehernya. Tiba-tiba, naga banjir guntur mengeluarkan raungan sedih. Setelah itu, tubuh besarnya langsung roboh. Puncak guru surgawi tingkat enam di langit merasakan sesak di dadanya. Dia dengan cepat menarik tangannya. Meski begitu, dia menderita sejumlah reaksi dan luka dalam akibat gerakan ini. Dia memandang Megalosaurus merah dengan ekspresi serius. Ini adalah keterampilan surgawi yang telah dipelajari luan, teknik api naga. Teknik naga api masih memiliki energi yang sangat besar. Tentu saja, luan tidak akan menyianyiakan roda takdirnya. Dia segera mengendalikan Megalosaurus merah dan bergegas menuju guru surgawi di sekitarnya. Megalosaurus merah mungkin tidak mampu mengalahkan guru surgawi guntur, tetapi itu merupakan ancaman fatal bagi guru surgawi lainnya. Ketika guru surgawi lainnya melihat Megalosaurus merah bergegas ke arah mereka, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera berlari sekuat tenaga dan menggunakan keterampilan surgawi mereka untuk mempertahankan diri. Namun, keterampilan surgawi level 7 dan api suci surga ke-9 sangat kuat. Pertahanan ini sangat terbatas. Meskipun teknik api naga terus-menerus dilemahkan oleh pertahanannya, teknik itu masih bergerak maju dengan cepat dan tepat berada di belakang salah satu guru surgawi. Ini adalah guru surgawi air. Dia juga orang yang pertahanannya paling lemah di antara semuanya. Dia tidak punya cara untuk membela diri melawan teknik naga api. Namun, guru surgawi air adalah guru surgawi yang menyembuhkan. Selama orang ini terbunuh, tekanan pada luan akan berkurang banyak. Namun, saat Megalosaurus merah hendak mencapai guru surgawi air, sebuah gunung besar jatuh dari langit. Rasanya seperti gunung sungguhan menekan Megalosaurus merah. Jantung luan berdetak kencang. Dia segera menyerah dalam mengendalikan teknik naga api. Gemuruh. Gunung itu langsung menekan Megalosaurus merah. Kekuatan mengerikan menekan Megalosaurus merah ke bawah dan menghantam pegunungan di bawah. Dalam sekejap, sebuah gunung hancur total. Megalosaurus merah meledak berkeping-keping dan membakar seluruh gunung. Dalam sekejap, api yang berkobar menyala di pegunungan. Luan, yang baru saja menarik kembali serangannya, melompat ke udara dan menghindari panah api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tubuhnya bergetar, dan lapisan es besar terbentuk di sisi kanannya. Bang! Saat lapisan es terbentuk, luan terjatuh dari langit tanpa peringatan apapun. Kekuatan ledakan yang mengerikan mendorong luan turun dari langit, menabrak gunung. Setelah menabrak gunung, dia berhenti di gunung kedua. Pada saat ini, luan, yang berada di gunung, mengerutkan kening. Darah di tubuhnya mendidih. Alasan kenapa dia menyerah pada Megalosaurus merah adalah karena gunung tadi tidak diciptakan oleh satu orang. Setelah guru surgawi bumi melepaskannya, seorang guru surgawi logam membantu menghancurkannya. Oleh karena itu, kekuatannya sangat kuat. Adapun serangan yang tiba-tiba muncul di depannya, itu tidak lain adalah master angin surgawi yang paling merepotkan. Luan tidak menyangka akan ada guru surgawi angin di antara mereka berenam. Hal ini membuatnya merasakan banyak tekanan. Terutama ketika lawannya berada di tahap akhir level 6. Meskipun dia bisa terbang sekarang, selama dia berada di langit, itu adalah markas master angin surgawi. Bahkan luan tidak tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. 924 Di langit tak berawan, beberapa awan perlahan mulai bermunculan. Di bawah langit cerah, enam guru surgawi berdiri di langit. Mereka berenam sedang menyaksikan luan memasuki gunung. Karena mereka sudah merasakan kekuatan lawan, mereka tidak berani mendekatinya dengan gegabuh, tetapi mereka tidak ingin membiarkannya pulih di gunung. Mereka berenam saling memandang dan melihat guru surgawi guntur bergerak lagi. Dia terbang ke puncak gunung tempat luan berada, menarik napas ringan, dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Petir menyambar di telapak tangannya, lalu dia melemparkannya ke puncak gunung di bawah. Suara mendesing. Bola petir langsung menuju ke puncak gunung. Saat bersentuhan dengan puncak gunung, ia meledak. Kekuatan mengerikan menembus dari atas ke bawah dan segera menembus seluruh gunung. Ledakan Kekuatan guntur dan kilat meledak, seketika menyebabkan gunung hancur dan hancur berkeping-keping. Luan, yang berada di kaki gunung, dikelilingi oleh deep ice, yang menghalangi semua kekuatan petir di luar. Di alam yang sama, tidak ada yang bisa menembus deep ice. Aturan ini masih berlaku bahkan setelah menjadi guru surgawi tingkat 6. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang mampu menembus deep ice luan di alam yang sama kecuali kekuatan batu merah bulan gunung berdarah. Namun, meski kekuatan petir tidak mampu menembus es, tekanannya nyata. Dalam kekuatan petir yang padat, luan terus-menerus ditekan oleh kekuatan petir. Pada saat yang sama, master angin surgawi di langit mulai bergerak lagi. Dalam sekejap, beberapa hembusan angin yang sangat besar menyerbu menuju luan. Mata luan menyipit, hembusan anginnya sangat kuat, dan dia tidak ingin menghadapinya secara langsung. Bahkan jika mereka tidak dapat menembus es, mereka akan membuat tubuhnya terkena pukulan yang tidak terkendali. Segera, luan menggunakan kekuatannya untuk menerobos penindasan kekuatan petir. Dia menempel di tanah dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Melihat ini, guru surgawi angin di langit segera mengubah arah hembusan angin dan mengejar luan. Namun, betapapun lincahnya dia, dia tidak gesit seperti orang sungguhan. Di bawah penerbangan luan yang cerdik, hembusan angin menghantam pegunungan satu demi satu, meratakan semuanya. Kita tidak bisa menangkapnya seperti ini. Guru surgawi atribut Guntur melihat pertempuran di bawah dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan keras, kalian berdua, ikuti aku dan kendalikan dia. Kalian semua, cari kesempatan untuk menekannya. Iya, lima orang lainnya langsung merespon. Setelah itu, guru langit api dan guru langit bumi mengikuti guru langit Guntur dan langsung menuju ke luan. Mereka bertiga semuanya adalah heaven masters pertarungan jarak dekat. Mereka yakin bisa mengendalikan tubuh luan dan menciptakan peluang bagi rekan mereka. Luan, yang berada dekat dengan tanah, melihat mereka bertiga bergegas ke arahnya. Dia tidak merasa gugup atau bingung, tapi matanya sedikit fokus. Inilah yang paling ingin dia lihat. Dia tidak takut orang-orang ini mendekatinya, tapi dia takut mereka akan menyerangnya dari jauh. Selama dia bisa mendekat, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk menemukan dan mengalahkan lawannya. Master langit Guntur, api, dan logam tidaklah bodoh. Mereka bisa merasakan kekuatan api suci sembilan surga. Yang perlu mereka lakukan adalah membatasi pergerakan luan. Ketika jarak mereka kurang dari enam ratus kaki dari luan, mereka bertiga menggunakan teknik surga pada saat yang bersamaan. Segera, naga petir yang menakutkan muncul lagi. Di saat yang sama, bola api besar dan panah emas telah siap. Dalam sekejap, tiga serangan yang sangat kuat langsung menuju ke luan. Mata luan menyipit saat dia melihat tiga serangan datang ke arahnya dari arah yang berbeda. Dia segera menamparkan dengan telapak tangannya, dan lapisan es besar terbentuk di sekelilingnya. Saat lapisan es terbentuk, tiga serangan datang ke arahnya dan langsung mengenai dia. Dalam sekejap, ledakan besar terdengar di pegunungan, meratakan dua gunung di sekitarnya. Meskipun deep ice keras dan tidak pecah, dampaknya menyebabkan deep ice membawa luan kembali dengan cepat. Kidan darah luan melonjak hebat, dan dia segera memuntahkan setegup darah. Menderita luka dalam, dia tidak ragu-ragu melepaskan teknik kembali ke surga di dalam hatinya dan segera menyembuhkan lukanya. Di saat yang sama, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas menuju mereka bertiga. Mereka bertiga tercengang. Meskipun mereka percaya bahwa mereka lebih kuat dari luan setelah bergabung, mereka merasakan kepanikan saat melihat luan bergegas ke arah mereka. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menekan lawan mereka. Master Petir berteriak, kalahkan dia. Dua lainnya gemetar. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bergegas maju bersama Master Petir. Ketiganya membentuk segitiga. Master Logam dan Master Api pergi ke samping. Master Petir memblokir luan dari depan, dan mereka memblokir jalan keluar luan dari samping. Mereka bertiga menggunakan teknik surga untuk menjebak luan, dan akhirnya, guru bumi menekannya. Ini adalah cara sempurna untuk bertarung, dan juga cara orang-orang ini bekerja sama berkali-kali. Menghadapi serangan luan, Master Petir segera meningkatkan kekuatan guntur dan kilat di ruang sekitarnya secara maksimal. Tanah di sekitarnya yang tersentuh oleh guntur dan kilat langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Ketika luan melihat ini, dia langsung bertepuk tangan. Tiba-tiba, Megalosaurus Merah muncul kembali. Namun, kali ini berbeda. Luan menempatkan dirinya di Megalosaurus Merah dan bergegas menuju Master Petir. Dia menggunakan tubuh Megalosaurus untuk menghindari cedera oleh atribut petir. Master Guntur mengerutkan kening. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan Megalosaurus Merah. Dalam sekejap, dia meraung ke arah langit. Tiba-tiba, pilar petir dan kilat besar muncul di depannya. Pilar guntur dan kilat ini tingginya 3000 kaki dan diameter 50 kaki. Kekuatan guntur dan kilat yang dikandungnya sangat menakutkan. Hati Luan mencelos. Dia merasa teknik surga ini tidak sederhana. Bahkan mungkin itu adalah teknik surga kelas 7. Melihat pilar petir dan kilat ini, Luan tidak tahu untuk apa pilar itu digunakan. Namun, di bawah alam dewa iblis, indranya yang kuat membuatnya secara naluriah berhenti. Tepat pada saat ini, pilar petir dan petir besar di depannya bergerak. Pilar guntur dan kilat tiba-tiba bergetar dan jatuh. Pilar guntur dan kilat ini jatuh ke arah Megalosaurus Merah milik Luan. Luan punya firasat buruk. Namun, Luan tidak bisa pergi begitu saja. Seperti kata pepatah, yang terampil itu berani. Luan memiliki deep ice sebagai jaminannya. Dia ingin tahu seberapa kuat pilar petir dan petir ini. Oleh karena itu, di bawah kendali Luan, Megalosaurus Merah tiba-tiba mengeluarkan oman naga. Tubuhnya tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju pilar guntur dan kilat yang datang ke arahnya. Ia membuka mulutnya dan merentangkan cakarnya. Ia langsung melilit pilar guntur dan kilat dan menggigitnya. Gemuruh. Luan terkejut. Kekuatan guntur dan kilat yang terkandung dalam pilar guntur dan kilat ini jauh di luar imajinasinya. Ini adalah teknik surga yang memampatkan kekuatan guntur dan kilat hingga ekstrim. Dan karena keterikatannya, itu meledak. Segera, Luan terbang menjauh dari naga merah raksasa itu tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, serangan para master langit logam dan api telah tiba di belakangnya. Mereka langsung menuju punggung Luan. Karena kecepatan mundur Luan terlalu cepat, tidak mungkin dia bisa menghindari dua serangan besar ini. Dia juga tidak bisa segera menggunakan teknik langitnya untuk menghadapinya. Dia hanya bisa segera melepaskan deep ice dan menempatkan dirinya di lapisan es yang sangat besar. Bang! 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 Kedua teknik surga hancur. Dalam sekejap, lapisan es tempat Luan berada terhempas dengan keras ke depan dari langit. Itu langsung memasuki jangkauan pilar guntur dan kilat dan ledakan megalosaurus merah. Gemuruh! Pilar guntur dan kilat langsung meledak, dan ledakan yang diakibatkannya langsung menghancurkan megalosaurus merah. Namun, kekuatan megalosaurus merah juga memblokir sebagian besar dampaknya. Kekuatan guntur dan kilat yang tersebar tidak banyak, tapi itu cukup untuk memblokir tubuh Luan. Pada titik ini, Luan, yang berada di lapisan es, terjebak erat oleh serangan dari tiga arah. Pada saat ini, guru surgawi guntur segera melihat ke langit dan berteriak, Tunggu apa lagi? Cepat dan tekan mereka. Iya, guru langit bumi segera menjawab. Dia bertepuk tangan, dan tiba-tiba, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Ada kata-kata asing di bebatuan besar ini. Dia meraung dan segera berkumpul di Luan. Mata Luan serius, dia tidak menyangka akan sangat sulit baginya menghadapi enam guru surgawi tingkat enam. Bahkan setelah memasuki alam dewa iblis, dia hampir menemui jalan buntu. Sekarang, teknik surga dari tiga arah sangatlah kuat. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan urat off the ocean untuk menjebak para guru surgawi. Dari awal hingga akhir, dia berusaha mencari peluang seperti itu. Namun, guru surgawi tidak memiliki celah sama sekali. Terutama ketika ada guru surgawi air di langit yang terus-menerus memberikan kekuatan hidup dan penyembuhan kepada orang-orang ini. Jika ini terus berlanjut, wilayah dewa iblisnya akan habis terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, dia pasti akan mati. Luan mengertakkan gigi. Melihat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya, dia tahu bahwa dia tidak dapat menahannya lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan teknik jalan tersembunyi surga pada saat kritis. Dia tidak menyangka akan terpaksa menggunakannya sekarang. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Di lapisan es, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Matanya dingin saat dia berteriak. Sembilan matahari yang terik. Sebelum dia selesai berbicara, kenam guru surgawi tiba-tiba merasakan suhu antara langit dan bumi meningkat. Karena terkejut, mereka langsung melihat ke langit. Kemudian, mereka tercengang. Ini karena mereka melihat bahwa di langit, sebenarnya ada dua matahari. 925 Di langit di atas gunung yang ditinggalkan, 9 matahari-matahari terik muncul kembali untuk pertama kalinya. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 6, Luan, yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi, sekali lagi menggunakan 9 matahari-matahari yang terik. Di atas gunung yang ditinggalkan, sebuah bola cahaya besar dengan diameter hampir 400 meter muncul. Meskipun permukaan bola cahaya ditutupi oleh api yang pekat, siapapun dapat mengetahui bahwa itu bukanlah bola api. Cahaya yang menyilaukan hampir menyebabkan guru surgawi tingkat 6 ini memalingkan muka setelah melihatnya sekilas. Daripada menyebutnya bola api, lebih baik menyebutnya sebagai kumpulan energi yang sangat besar yang mengandung energi ekstrim yang tak ada habisnya. Kekuatan mendominasi yang ekstrim membuat mereka merasa sangat panas di bawah penerangan cahaya. Mereka bahkan merasa tubuh mereka akan meleleh. Mereka tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mereka ingin kabur dari tempat ini. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak tahan dengan panasnya. Mereka bahkan menyerah untuk menekan Luan dan melarikan diri ke kejauhan. Ekspresi Luan tidak berubah saat tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Dia hanya sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah sembilan matahari-matahari terik yang berjarak sekitar 300 meter darinya. Melihat bola cahaya besar di langit, dia tidak tahu kenapa, tapi sedikit keraguan muncul di hatinya. Itu hanya matahari kecil berukuran 400 meter, tapi itu sudah berkali-kali lebih kuat daripada seni api naga. Kekuatan sembilan matahari-matahari terik bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni surga kelas tujuh lainnya. Apakah ini benar-benar seni surga kelas tujuh? Dia belum membaca buku apapun tentang matahari-terik sembilan matahari. Semuanya diajarkan oleh orang dalam kabut hitam. Menurut orang dalam kabut hitam, matahari-terik sembilan matahari adalah teknik surgawi yang menyerang dan juga teknik surgawi tipe domain yang kuat. Saat itu, orang yang benar-benar mengangkat sembilan matahari ke langit sebenarnya telah menggunakan kekuatan sembilan matahari-matahari yang terik untuk mengendalikan setiap pergerakan seluruh dunia, menjaga seluruh dunia di dalam sakunya. Tindakan apapun yang ingin mengkhianatinya tidak akan bisa lepas dari persepsi sembilan matahari-matahari yang terik. Ia bisa menembakkan api dari sembilan matahari-matahari yang terik untuk menghancurkannya. Dimanapun cahaya mencapai, api akan berkobar dan membunuh mereka. Sangat menakutkan. Kekuatan ofensif sebenarnya dari sembilan matahari-matahari terik itu seperti meteor yang jatuh dari langit. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan suatu negara. Sambil menarik napas ringan, Luan tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mempertimbangkan kekuatan sebenarnya dari sembilan matahari-matahari yang terik. Dia melihat musuh di sekitarnya yang dipaksa mundur oleh sembilan matahari-matahari yang terik dan benar-benar mengangkat tangannya dengan lembut. Inilah keuntungan dari sembilan matahari-matahari yang terik. Setelah terbentuk, tidak perlu lagi mengendalikannya. Itu bisa melayang di udara. Pada ketinggian lebih dari 4.000 kaki, Luan dapat merasakan semua tempat di mana cahaya bersinar. Para guru surgawi tingkat enam yang telah melarikan diri dari gunung yang ditinggalkan berkumpul bersama. Setelah menyaksikan teror Luan, mereka tidak berani berpisah. Apalagi sekarang, ketika mereka berenam sedang melihat bola cahaya merah yang sangat besar di langit, rasa penindasan yang kuat muncul di hati mereka. Apapun yang terjadi, kita harus menghancurkan benda ini terlebih dahulu. Pemimpin guru surgawi guntur berkata dengan suara yang dalam. Serang. Baiklah, semua orang berteriak serempak saat mereka melepaskan teknik surgawi mereka satu demi satu. Dalam sekejap, enam atribut berbeda menyerang bola cahaya raksasa di langit. Naga petir, ombak dahsyat, bola api, dan sebagainya. Teknik surgawi ini memang cukup kuat, dan langsung melewati area yang diselimuti oleh sembilan matahari terik untuk mendekati tubuh. Namun, ketika mereka benar-benar bersentuhan dengan sembilan matahari yang menghanguskan, mereka langsung menjadi abu. Naga petir, yang panjangnya juga lebih dari tiga ribu kaki, bertabrakan dengan sembilan matahari yang menghanguskan. Itu hanya menyebabkan sembilan matahari terik bergetar sedikit. Api di permukaan sembilan matahari terik berfluktuasi sedikit sebelum menghilang tanpa jejak. Adegan ini tidak hanya mengejutkan musuh hingga mata mereka melebar, bahkan luan pun mengerutkan kening. Dia pernah merasakan kekuatan naga petir sebelumnya, dan itu tidak jauh berbeda dengan seni api naga. Ia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Tidak hanya naga petir, teknik surgawi lainnya juga gagal melawan. Bahkan atribut air dan atribut kayu tidak bisa mendekati sembilan matahari yang terik. Mereka menghilang tanpa jejak di luar permukaan sembilan matahari yang terik. Melihat ini, guru surgawi guntur mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Namun, meskipun dia belum pernah melihat teknik surgawi semacam ini sebelumnya, dia tidak bodoh. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke orang-orang di sampingnya dan berkata, karena teknik surgawi ini begitu kuat, biarkan anak ini menderita akibat tindakannya sendiri. Lima orang lainnya tercengang. Jelas sekali, mereka tidak tahu apa yang dibicarakan bos mereka. Mereka segera bertanya, apa yang harus kami lakukan? Guru surgawi guntur segera memandang guru surgawi bumi dan guru surgawi angin dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua terbang ke tempat yang lebih tinggi. Kalian menggunakan atribut bumi, yang paling berat, untuk menekannya. Kalian lakukan hal yang sama. Gunakan kekuatan angin untuk mendorong bola ringan ini ke bawah dan menghantamkannya ke kepala anak ini. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Kemudian, mereka sangat gembira. Itu benar, teknik surgawi ini sangat besar, dan belum dipindahkan sampai sekarang. Itu jelas berarti sangat merepotkan. Meski mereka tidak bisa menahannya, seharusnya tidak sulit untuk memindahkannya. Ayo segera bergerak. Guru surgawi bumi dan guru surgawi angin segera terbang ke langit. Guru surgawi guntur segera berkata kepada tiga orang yang tersisa, kita akan menahan anak ini. Kita tidak boleh membiarkan anak ini melarikan diri dari gunung. Ya, segera, kenam musuh itu semuanya bergerak. Tentu saja, hal ini tidak bisa lepas dari persepsi Luan. Keduanya terbang ke langit, dan mereka berempat bergegas ke arahnya. Luan langsung mengerti apa yang mereka pikirkan. Namun ia tidak panik, karena hingga saat ini kekuatan matahari sembilan matahari yang terik belum benar-benar ditampilkan. Luan pindah. Dia dengan cepat terbang ke langit dan mencapai ketinggian yang sama dengan pusat sembilan matahari-matahari yang terik. Dia datang ke suatu tempat kurang dari tiga kaki dari permukaan sembilan matahari-matahari yang terik. Dengan api suci surga ke sembilan, dia tidak takut dengan panas yang dipancarkan oleh sembilan matahari-matahari yang terik. Melihat dua orang di langit yang siap melepaskan teknik surgawi mereka, mata Luan menyipit. Segera, dua api besar meledak ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Nyala api itu seperti anak panah, dan sangat cepat, langsung menuju kedua orang itu. Melihat ini, kedua orang itu kaget. Mereka dengan cepat menghindar dan hendak melepaskan teknik surgawi mereka lagi. Master surgawi level 6 melepaskan teknik surgawi mereka dengan sangat cepat. Namun, saat teknik surgawi kedua orang itu akan terbentuk, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Matahari terik sembilan matahari mengeluarkan api lagi, tapi kali ini, bukan dua, tapi api yang tak terhitung jumlahnya. Api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Di mata dua orang di langit, lebatnya seperti hujan. Chongshan setinggi tiga ribu kaki yang baru saja disiapkan oleh guru surgawi atribut bumi di depannya segera ditembak oleh api yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan dan suhu yang mengerikan, Chongshan benar-benar di luar kendalinya dan roboh. Atribut angin, guru surgawi, juga sama. Untuk mendorong Chongshan, dia tidak menyiapkan ledakan angin. Sebaliknya, dia memindahkan lapisan tekanan udara yang sangat besar ke bawah. Lapisan tekanan udara segera dipecah oleh api dan meledak di langit. Teknik surgawi kedua orang itu hancur dalam sekejap. Mereka hanya bisa menghindari api di langit untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak mungkin mereka bisa melawan. Melihat ini, mata guru surgawi dengan atribut guntur menjadi dingin. Segera, petir menutupi tubuhnya. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan seketika, dua rantai petir melesat, langsung menuju Luan. Luan secara alami dapat merasakan dan melihatnya. Karena kedua rantai itu tidak besar, itu berarti pihak lain telah memusatkan kekuatannya sepenuhnya, menyebabkan rantai petir menjadi sangat cepat dan kuat, menembak ke arahnya. Luan sekali lagi menggunakan api yang tak terhitung jumlahnya untuk menembak ke arah guru surgawi dengan atribut guntur. Namun, kedua rantai petir itu mampu menembus api dan secara paksa tiba di hadapannya. Jelas sekali bahwa mereka telah menangkapnya di arah yang benar. Mata Luan sedikit menyipit. Melihat rantai petir di depannya, dia tidak ragu-ragu menggunakan Immortal Ki miliknya, yang berubah menjadi dua telapak tangan dan meraih rantai petir tersebut. Bang, bang. Immortal Ki langsung meraih rantai petir. Sebagai kiabadin non-elemen, ia tidak dirusak oleh kekuatan petir sama sekali. Rantai petir terus berkedip di Immortal Ki. Kedua kekuatan itu saling berhadapan di udara. Tak satu pun dari mereka mundur. Atribut guntur guru surgawi terkejut. Dia tidak tahu apa itu cahaya putih. Lebih penting lagi, anak ini memiliki segala macam kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hal ini membuatnya semakin merasa takut dan bingung. Jika mereka tidak menerima perintah untuk menyerang, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Namun, karena mereka telah bertarung begitu lama, Luan berhasil menyulut kemarahan guru surgawi dengan atribut guntur. Dia tidak percaya mereka berenam tidak bisa mengalahkan satu orang. Jika masalah ini menyebar, di mana mereka akan menaruh mukanya. Terus menyerang. Atribut guntur guru surgawi tiba-tiba berteriak, wajahnya galak. Kita harus mengalahkan musuh. 926. Pertarungan antara master surgawi level 7 juga berlangsung sangat lama. Guru surgawi pada tingkat ini pada dasarnya menggunakan keterampilan surgawi mereka untuk menentukan hasil pertempuran. Jarang sekali mereka bisa dekat satu sama lain. Bahkan jika itu adalah guru surgawi tipe penyerangan, mereka hanya akan menggunakan teknik surgawi yang kuat dalam jarak dekat. Mereka tidak akan bentrok senjata dan bertempur sampai mati. Terlebih lagi, semakin tinggi level seseorang, semakin dia menghargai hidupnya. Ini karena mereka sudah menjadi jenius yang telah berkultivasi hingga tingkat ini. Itu tidak mudah bagi mereka, sehingga mereka tidak akan membiarkan diri mereka mati dengan mudah. Selain itu, mereka juga berharap bisa mengambil langkah maju lagi. Dengan cara ini, umur mereka akan meningkat pesat. Oleh karena itu, dalam pertarungan empat lawan empat antara master surgawi level 7, tidak ada yang benar-benar menahan kekuatan penuh mereka. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyerang satu sama lain, kecuali Yang Meiren. Yang Meiren adalah satu-satunya yang berusaha sekuat tenaga. Karena itu, pertarungan yang seharusnya seimbang menjadi miring karena aktivitasnya. Selain itu, Yang Meiren memiliki rantai umu pemandu jiwa yang sangat kuat, yang membuat lawannya sangat waspada dan tidak ingin tertangkap. Seiring waktu, di bawah akumulasi pertempuran Yang Meiren, keuntungan dari empat guru surgawi kota Danau Ungu menjadi semakin jelas. Raksasa Alpine milik Fang Lu Bo sebenarnya telah hancur dalam pertempuran itu. Sekarang, Raksasa Alpine sekali lagi diciptakan olehnya menggunakan keterampilan surgawi miliknya. Saat ini, ia berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, Gao Yin juga menghabiskan banyak energi. Hampir setengah energinya terus-menerus ditransfer ke Zhou Ke dan dua lainnya. Meskipun dia tidak benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, dia menghabiskan banyak energi. Adapun Zhou Ke, dia telah menggunakan keterampilan surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan persediaan energi kehidupan Gao Yin yang tak ada habisnya, meski dia bisa memperpanjang waktu, beban di tubuhnya nyata. Sekalipun energi kehidupan telah terisi kembali, bebannya masih menumpuk sedikit demi sedikit, terutama kekuatan spiritual yang tidak dapat diisi kembali dengan energi kehidupan. Sekarang, dia sudah merasakan badannya sedikit pegal, dan kepalanya sedikit pusing. Itu mulai mempengaruhi pertarungannya. Tentu saja, empat lainnya tidak jauh lebih baik. Faktanya, mereka bahkan lebih buruk dari mereka. Dalam pertarungan panjang, Du Yi terus-menerus dikejar oleh Yang Mei Ren. Meskipun dia memiliki dua atribut, dia masih tidak berdaya di depan rantai ungu pemandu jiwa. Adapun tiga lainnya, mereka harus terus-menerus diganggu oleh rantai ungu pemandu jiwa, yang membuat mereka lebih berhati-hati. Sekarang, mereka berempat sudah mengeluarkan banyak energi, terutama luka dalam yang disebabkan oleh dampak seni surgawi. Gao Yin bisa menyembuhkan mereka, tapi tidak ada guru surgawi atau atribut penyembuhan di tempat ini, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pil untuk menebusnya. Namun, pil yang dapat menyembuhkan guru surgawi tingkat tujuh sangatlah mahal. Bahkan bagi mereka, jumlahnya terbatas, dan jumlahnya cepat habis. Mengetahui bahwa musuh secara bertahap tidak mampu menahan serangan mereka, serangan Zhou Ke dan dua lainnya menjadi lebih ganas. Mereka ingin menjatuhkan musuh secepat mungkin. Dengan Gao Yin dilindungi oleh Yang Mei Ren, raksasa gunung Zhou Ke dan Fang Lu Bo sekali lagi bergegas menuju satu sama lain. Raksasa gunung membiarkan seni surgawi mengenai tubuhnya, tapi sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Ia bergegas ke depan raksasa gunung dan mengayunkan tinjunya dengan liar. Raksasa gunung tidak berani menerima serangan sekuat itu secara langsung dan hanya bisa melarikan diri di udara. Namun, Zhou Ke, yang selalu berada dalam masa ledakannya, adalah orang yang paling membuat mereka sakit kepala. Zhou Ke saat ini adalah orang terkuat, dan siapapun yang berhadapan satu lawan satu dengannya akan terluka. Setidaknya dua orang bisa melawannya secara setara. Namun, dengan raksasa gunung dan rantai umu penari jiwa, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka berdua bertarung satu lawan satu. Bang, bang, bang. Zhou Ke melancarkan tiga pukulan berturut-turut. Tinju besar yang berapi api itu bertabrakan dengan master surgawi atribut api milik lawan. Kekuatan Zhou Ke jelas jauh lebih besar dari lawannya, dan lawannya berhasil dipukul mundur dengan tiga pukulan. Zhou Ke mengejar tanpa henti, dan akhirnya, ketika dia mencapai pukulan ke-20, lawannya tidak tahan lagi dan mengeluarkan setegup darah. Memuntahkan darah dalam proses pertarungan berarti lawan patah semangat dan kehilangan momentum. Melihat ini, Zhou Ke sangat gembira, tetapi lawannya benar-benar bingung. Jika mereka benar-benar terus bertarung seperti ini, dia takut dia akan benar-benar mati di sini. Betapapun besar manfaatnya, nyawanya adalah yang terpenting, dan dia tidak ingin mati di sini seperti ini. Segera, pikiran untuk melarikan diri muncul di benaknya. Setelah dengan santai menerima seni surgawi Zhou Ke, dia segera mundur, ingin melarikan diri. Di sisi lain, Gu Yi yang pernah terlibat dengan yang Meiren melihat ini dan hatinya tenggelam. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia segera berkata, jangan pergi, bala bantuan akan segera datang. Begitu dia mengatakan ini, tujuh orang lainnya di langit tiba-tiba gemetar. Semua orang segera menatap Gu Yi, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Keempat orang dari kota Danau Ungu bertanya-tanya apakah ini hanya gertakan atau benar. Tiga orang dari pihak Gu Yi bertanya-tanya apakah ini alasan untuk menghentikan mereka berlari, atau apakah memang ada bala bantuan yang datang. Tapi apapun kebenarannya, kalimat ini memang sangat efektif. Dalam sekejap, teknik gerakan Zhou Ke terhenti, memberikan kesempatan kepada lawan untuk bernapas, dan dia segera menarik diri. Setelah guru surgawi atribut api melarikan diri dari jangkauan serangan, dia segera menoleh dan bertanya kepada Zhou Ke dengan keras, apakah yang kamu katakan itu benar. Itu benar sekali. Gu Yi mengertakan gigi dan berteriak, semuanya, tunggu sebentar lagi, bala bantuan akan segera tiba. Bala bantuan ini adalah temanku, dan dia pernah menjadi anggota kerajaan Naga Langit. Dia sangat kuat, dan pasti bisa membalikkan keadaan. Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh ketujuh orang itu bergetar. Gu Yi ini sepertinya tidak berbohong. Jika itu benar, kota danau ungu akan mendapat masalah. Hanya ada empat orang, dan mereka tidak memiliki guru surgawi tingkat tujuh yang kelima. Jika musuh benar-benar mengirim orang lain, mereka benar-benar dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan mereka. Satu-satunya cara adalah membunuh salah satu musuh sebelum bala bantuan tiba, atau langsung mengalahkan mereka semua. Jika tidak, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Memikirkan hal ini, Zhou Ke mengertakan gigi dan memaksa dirinya untuk mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan pusing di kepalanya. Dia mengertakan gigi dan bergegas menuju musuh lagi. Fang Lu Bo juga sama. Raksasa gunung benar-benar melompat ke udara dan mengulurkan kedua telapak tangannya, meraih dua guru surgawi musuh. Si cantik yang, yang telah memberikan segalanya, tampak semakin dingin. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan cukup baginya untuk memundang tiga guru surgawi tingkat tujuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa musuh akan memundang empat orang, dan dia tertangkap basah. Tapi apapun yang terjadi, sebagai pendiri kota danau ungu, dia tidak akan membiarkan siapapun menyerang kota danau ungu. Rantai umu pemandu jiwa terayun lagi, dan empat rantai menembus udara, langsung menuju ke empat musuh. Melihat hal tersebut, Zhou kesegera meningkatkan tekanan pada musuh. Kali ini, dia juga memberikan segalanya, dan bahkan ada sedikit rasa putus asa. Adegan ini membuat si cantik yang merasa sangat bersyukur. Jika orang-orang di sisinya lari seperti musuh, tidak akan ada harapan. Begitu Zhou kemengerahkan seluruh kemampuannya dan menyerang tanpa mempedulikan konsekuensinya, penindasan yang dihasilkan sangatlah besar. Penindasan besar-besaran menyebabkan lawan terus mundur ke satu arah. Segala upaya untuk mengubah arah akan mengakibatkan cedera serius dan kegagalan total. Dalam situasi di mana dia tidak bisa mengelak, dia menjadi target hidup bagi rantai umu pemandu jiwa. Rantai umu pemandu jiwa sangat cepat, langsung menuju ke arahnya. Suara mendesing. Melihat rantai umu pemandu jiwa datang, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Rantai umu pemandu jiwa secara akurat tiba di belakangnya dan segera mengelilinginya. Sangkar umu besar terbentuk, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menahannya di dalam sangkar, membuatnya tidak bisa bergerak. Di sampingnya, Gu Yi terkejut. Dia secara pribadi telah merasakan betapa menakutkannya rantai umu itu. Jika ini terus berlanjut, orang ini pasti akan mati. Dia tidak peduli apakah orang ini mati atau tidak, tetapi jika orang ini mati, pertempuran akan segera miring, dan tiga orang lainnya tidak akan bisa bertahan. Dia tidak bisa membiarkan orang ini mati. Gu Yi tiba-tiba meraum. Melihat Zhou Ke hendak menggunakan teknik surgawinya untuk menyerang orang yang diserang rantai, Gu Yi dengan paksa menerobos batasan kecantikan yang dan langsung menuju Zhou Ke. Dengan cara ini, meskipun dia tidak dapat menghentikan Zhou Ke membunuh bangsanya sendiri, dia dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Zhou Ke. Satu lawan satu, dia hanya akan mendapat manfaat lebih banyak. Zhou Ke secara alami merasakan niat membunuh yang menusuk tulang datang dari belakangnya. Dia juga tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Zhou Ke hanya bisa melepaskan kesempatan untuk membunuh lawannya. Dia berbalik dan membanting teknik langitnya ke arah Gu Yi dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Arus udara yang mengerikan beriak di langit sejauh ribuan kaki, dan langit di sekitarnya dipenuhi dengan suara ledakan arus udara. Selama pertempuran, dada Zhou ketiba-tiba terasa pengap, dan kepalanya menjadi pusing. Dia jatuh dari langit, namun tertangkap oleh tanaman merambat yang dilepaskan oleh Gao Yin. Vitalitas terus-menerus disuntikkan ke dalam dirinya, dan dia segera bangun. Adapun Gu Yi, yang bertarung dengan lawan yang dengan paksa meningkatkan wilayahnya, kekuatan serangannya secara alami lebih rendah daripada lawannya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang mundur. Dia langsung terluka parah. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Hati Gu Yi benar-benar dingin. Dia tahu bahwa setelah dia menderita luka dalam yang begitu serius, semuanya telah gagal. Namun, saat Gu Yi putus asa, delapan orang yang hadir tiba-tiba gemetar. Tubuh terbang Gu Yi tiba-tiba berhenti di udara, dan dia menoleh untuk melihat langit jauh di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Saat dia menoleh, dia mendengar suara datang dari jauh. Aku berkata, Saudaraku Gu, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana jadinya seperti ini? Sepertinya Anda masih membutuhkan saya untuk membantu Anda. 927 Suaranya bergemuruh, menyebabkan hati delapan orang yang hadir bergetar. Hati Gu Yi dan tiga lainnya langsung bersinar. Bahkan Gu Yi pun tidak menyangka teman-temannya akan datang secepat itu, apalagi tiga orang lainnya yang begitu bersemangat. Seorang guru surgawi tingkat tujuh sudah cukup untuk membalikkan seluruh situasi. Bagi seorang guru surgawi tingkat tujuh, satu orang lagi berarti lebih banyak metode dan kemungkinan. Namun, saat Gu Yi bahagia, hati keempat orang dari kota Danau Ungu tenggelam. Mereka tidak menyangka bala bantuan musuh akan datang begitu cepat, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Terutama karena kecepatan pihak lain sangat cepat. Sebelum suaranya hilang, dia sudah muncul di depan mereka. Orang itu langsung mendatangi sisi Gu Yi. Setelah memeriksa lukanya, dia mengeluarkan pil dari cincinnya dan melemparkannya ke Gu Yi, sambil berkata, Makanlah. Ini barang bagus. Gu Yi mengulurkan tangan dan menangkapnya, dan memakannya tanpa ragu-ragu. Segera, seluruh tubuhnya menjadi panas mendidih. Vitalitas yang mengamuk mendukung seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Cedera dalam yang serius segera membaik. Lebih penting lagi, darah di tubuhnya langsung menjadi tidak terhalang. Dengan cara ini, dia bisa terus bertarung. Bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Gu Yi sangat gembira dan segera bertanya kepada orang itu. Orang itu tersenyum dan berkata, Saudaraku sedang dalam masalah, bagaimana mungkin aku tidak bergegas? Aku hanya tidak menyangka situasi di sini akan menjadi begitu besar. Begitu banyak guru surgawi yang bertarung bersama. Bahkan di Kekaisaran Naga Langit, jarang terjadi lihat ini. Tubuh Gu Yi gemetar saat mendengar ini, dan dia segera berkata, Jangan meremehkan mereka, terutama wanita itu. Dia memiliki roda takdir. Itu adalah sejenis rantai ungu yang mengandung kekuatan penekan. Bahkan dapat menekan energi asal surgawi. Dan jiwa, ini sangat menakutkan. Oh, apakah begitu? Orang itu kaget, lalu dia tersenyum dan berkata, ini membuatku sedikit tertarik. Saat dia berbicara, orang itu menoleh untuk melihat keempat orang dari kota Danau Ungu, dan kemudian ke kecantikan yang matanya tenang dan bangga, seolah Zhou Ke, Gao Yin, dan raksasa gunung sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Dia hanya melihat kecantikan yang dari kejauhan. Ketika dia melihat penampilan si cantik yang, matanya dipenuhi keheranan. Dia belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya. Harus dikatakan bahwa dia tersentuh saat pertama kali melihat kecantikan Yang. Siapa yang tidak menyukai wanita cantik seperti itu? Ditambah dengan temperamen dingin si cantik Yang, jika dia bisa menjatuhkannya, rasa pencapaiannya akan semakin memabukkan. Orang ini tersenyum dan menatap si cantik Yang sambil merentangkan tangannya dan berkata dengan keras, Nona, saya Hu Cheng Wen. Jika Anda menyerah, saya jamin semua orang di sini akan baik-baik saja, terutama Anda. Kalian berempat tidak punya banyak kekuatan lagi. Kenapa kamu masih ingin bertarung sampai mati? Begitu dia mengatakan ini, kecantikan yang mengerutkan kening. Wajah Zhou Kedan dua lainnya juga menjadi agak suram. Kata-kata pihak lain sangat arogan, tetapi sikap pihak lain membuat mereka bimbang. Ketika orang ini berbicara, seolah-olah dia sedang memandang rendah dunia. Seolah-olah mereka berempat bukanlah apa-apa di matanya. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat tujuh, jadi mengapa orang ini begitu percaya diri? Harus diketahui bahwa mulai dari tingkat ketujuh dan seterusnya, apa yang disebut tahap awal, tengah, akhir, dan puncak menjadi sangat kabur. Semuanya hanya bisa dibedakan berdasarkan kekuatan seseorang. Mungkinkah orang ini cukup percaya diri untuk mengalahkan guru surgawi tingkat tujuh manapun? Menghadapi bujukan musuh, yang Meiren tidak menjawab sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan dirinya. Dia melambaikan tangan kanannya dan dalam sekejap, cahaya umu keluar dan langsung menuju Hu Chengwen. Meskipun cahaya umu ini hanya berupa logam dan bukan rantai, ia sangat cepat dan kuat. Itu langsung menuju Hu Chengwen yang berada ratusan kaki jauhnya. Namun, Hu Chengwen tidak mengelak sama sekali. Bahkan jika emas umu itu semakin dekat, dia tetap acuh-ta'acuh saat dia melihat logam itu tiba di depannya. Jaraknya terlalu dekat. Jaraknya sangat dekat sehingga semua orang mengira mustahil untuk mengelak atau bahkan bertahan. Namun, pada saat ini, emas umu tiba-tiba berhenti di udara. Itu sangat tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun, itu melayang di depan Hu Chengwen. Melihat emas umu yang begitu dekat dengannya, Hu Chengwen tersenyum dan mengangkat tangannya. Dia meraih emas umu di depan alisnya dan meletakkannya di telapak tangannya. Tiba-tiba, kekuatan penekan datang, mengagetkannya, tapi senyumannya semakin dalam. Roda takdir yang sangat kuat. Hu Chengwen dengan santai memasukkan emas umu ke dalam cincinnya dan berkata, bahkan aku tidak berani menahannya lebih dari satu nafas. Roda takdir yang sangat kuat, ini pertama kalinya aku melihatnya. Meskipun pihak lain mengatakan demikian, hati si cantik yang, Zhou Ke, dan dua orang lainnya tenggelam. Guru surgawi dengan atribut angin. Roda takdir yang bukan roda takdir, melainkan guru surgawi dengan atribut angin yang bahkan lebih mengerikan daripada roda takdir biasa. Pantas saja orang ini begitu sombong dan percaya diri. Dia sebenarnya adalah guru surgawi dengan atribut angin. Guru surgawi dengan atribut angin tingkat 7 memang memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi dalam sekejap. Tiba-tiba, tiga orang di sisi Gu Yi sangat gembira dan hati mereka menjadi tenang sepenuhnya. Dengan orang ini yang memegang benteng, kemenangan pertempuran ini pasti akan menjadi milik mereka. Wajah Zhou Ke berubah jelek. Penambahan orang ini telah menghancurkan keseimbangan pertempuran. Dia segera menatap si cantik yang dan bertanya dengan ekspresi sulit, Tuan Kota Yang, haruskah kita terus bertarung? Si cantik yang mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Hu Chengwen di kejauhan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan oranya menjadi sangat tidak stabil. Melihat pemandangan ini, hati Zhou Ke dipenuhi dengan kepahitan. Meskipun si cantik yang tidak menjawab, dia sudah memberitahu jawabannya dengan tindakannya. Namun, bagaimana mereka harus melawan pertempuran ini? Pada saat ini, si cantik yang tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Ke dan berkata, Aku akan menahan Gu Yi dan Hu Chengwen. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kalian bertiga untuk menangani tiga lainnya? Zhou Ke tercengang saat mendengar ini dan mengerutkan kening. Setelah berpikir serius, dia segera mengangkat kepalanya dan mengertakan gigi, paling lama 15 menit. Oke, si cantik yang berkata dengan dingin, Aku pasti akan memberimu waktu 15 menit. Setelah menangani tiga orang lainnya, kita akan menangani keduanya bersama-sama. Zhou Ke mengangguk, tapi hatinya dipenuhi keraguan. Dia berkata, Tuan Kota Yang, apakah Anda percaya diri? Iya. Si cantik yang memandang keduanya dikejauhan dan berkata dengan dingin, tidak peduli apa yang terjadi nanti, kamu tidak perlu peduli padaku. Bunuh saja mereka secepat mungkin. Oke. Melihat kecantikan yang begitu bertekad, Zhou Ke tidak lagi ragu dan segera berkata, kami pasti akan menanganinya sesegera mungkin. Si cantik yang mengangguk dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia segera bergegas menuju pihak lain. Begitu si cantik yang bergerak, Zhou Ke dan dua orang lainnya secara alami mengejarnya. Di kejauhan, ketika Hu Cheng Wen melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Mengapa kamu begitu keras kepala? Ketika Gu Yi mendengar ini, dia tahu bahwa Hu Cheng Wen menyukai wanita, jadi dia buru-buru berkata, Saudara Hu, selama kamu menjatuhkannya, Tuan Kota yang akan menjadi milikmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Mendengar ini, Hu Cheng Wen tersenyum dan berkata, Bagus, seperti yang diharapkan dari seorang saudara. Setelah mengatakan itu, Hu Cheng Wen segera pindah. Sosoknya sangat cepat, jauh lebih cepat dari siapapun yang hadir. Dia berlari langsung menuju kecantikan Yang. Adapun Gu Yi, dia segera terbang menuju Zhou Ke dan dua lainnya. Menurutnya, Hu Cheng Wen saja sudah cukup untuk menangani kecantikan Yang, jadi dia tidak diperlukan. Namun, tidak lama setelah dia terbang, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari belakangnya. Dia buru-buru menghindar, dan rantai ungu itu menusuk melewatinya sebelum berputar dan menyerangnya lagi. Baik Gu Yi dan Hu Cheng Wen tercengang. Wanita ini akan melawan dua orang sendirian. Hu Cheng Wen tersenyum. Wanita ini benar-benar tidak menaruh perhatian padanya. Gu Yi terus menghindar, dan saat rantai ungu yang dipandu jiwa hendak menyerangnya lagi, dia melihat aliran udara mengalir deras. Dengan ledakan keras, itu langsung meledak di rantai ungu yang dipandu jiwa, membuatnya terbang. Ini bukan hanya hembusan angin, ada dua hembusan angin yang sangat besar yang langsung menuju kecantikan Yang. Namun, mereka semua adalah guru surgawi level 7 dan memiliki indera yang kuat. Tiupan angin tidak bisa disembunyikan, jadi si cantik yang langsung menembakkan dua rantai ungu dan menusuk tiupan angin tersebut. Ledakan. Ledakan. Meski hembusan anginnya meledak, kekuatan hembusan anginnya begitu kuat hingga langsung menerbangkan rantai ungu itu. Getaran mengerikan itu langsung menyebar ke tubuh si cantik Yang. Si cantik yang mengerang teredam, dan kiserta darahnya yang sudah habis melonjak. Lawan-lawannya memang kuat. Jika dia menggunakan metode biasa, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya selama 15 menit. Sepertinya dia harus menggunakan beberapa metode khusus. Mata indah si cantik yang bergetar, dan dalam sekejap, sesuatu menyala dalam kesadaran ilahi dan meledak. Segera, dengan kecantikan yang sebagai pusatnya, cahaya umu bersinar terang, dan auranya meroket. Ratusan mil jauhnya, Luan, yang sedang berhadapan dengan enam guru surgawi tingkat enam, tiba-tiba merasakan lautan kesadarannya berguncang, dan dia melihat ke arah si cantik yang dengan tidak percaya. 928 Di atas sembilan matahari, Luan melihat kekejauhan dengan kaget. Dia bisa merasakan perasaan ilahinya bergetar. Semacam kekuatan di tubuhnya dilucuti, atau lebih tepatnya, ditiru. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan Luan sangat terkejut. Ratusan mil jauhnya, sesuatu yang aneh memang sedang terjadi. Aura kecantikan yang terus meningkat hingga membuat hati orang berdebar-debar. Bahkan Hu Chengwen, yang hendak menyerang, terkejut. Dia segera mundur dan tidak berani mendekat. Iya, seperti yang dipikirkan Luan, si cantik yang meniru kekuatannya, meniru alam dewa iblisnya. Memorbankan pikiran adalah cara paling mendominasi untuk menyerah. Namun, itu adalah pemorbanan yang tidak bisa diubah, dan juga akan membawa manfaat besar bagi orang yang berkorban. Misalnya, bagian paling kuat dari pemorbanan pikiran adalah kemampuan untuk meniru kekuatan tuannya. Kemampuan menyalin semacam ini bukanlah salinan lengkap, tetapi lebih seperti tiruan. Mengenai seberapa efektifnya, tidak ada yang tahu. Jika alam dewa iblis Luan hanyalah keterampilan surga biasa, itu akan baik-baik saja. Dengan kekuatan si cantik yang sebagai guru surgawi tingkat tujuh, dia mungkin bisa menirunya seratus persen. Namun, alam dewa iblis adalah kekuatan yang dihasilkan oleh roda takdir ketiga Luan. Tidak mungkin untuk menyalinnya sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa alam kecantikan yang saat ini hanyalah tiruan dangkal dari dewa iblis. Meski begitu, kekuatan yang ditunjukkan si cantik yang sudah cukup untuk mengejutkan orang. Tidak seperti Luan, mata si cantik yang memancarkan cahaya ungu samar. Dia memandang Hu Chengwen dan Gu Yi Yi di kejauhan dan menarik nafas dalam-dalam. Apakah ini alam dewa setan yang dikuasainya? Dia tidak asing dengan alam dewa setan. Dia telah melihat Luan menggunakannya berkali-kali, dan dia tahu seberapa besar alam dewa iblis dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Keranahnya saat ini terlalu jauh, tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Satu lawan dua, dan dia akan berhenti selama 15 menit. Kemenangan terakhir akan menjadi miliknya. Mata ungu yang meiren menyipit, dan tubuhnya melotot. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada guru surgawi atribut angin. Sungguh tak terbayangkan, Hu Chengwen melompat ketakutan saat melihat si cantik yang bergegas mendekat. Ekspresi santai di wajahnya menghilang tanpa bekas. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya, dan dua semburan angin keluar. Melihat hal tersebut, Beauty yang segera merilis dua soul leaching purple chains. Rantai ungu pencucian jiwa menembus ke arah Feng Bao, dan keduanya bertabrakan di udara, menciptakan ledakan besar seperti sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah rantai ungu hanya mengubah arahnya sedikit dalam ledakan ini. Di bawah kendali yang meiren, rantai ungu segera kembali ke jalur aslinya dan melesat ke arah Hu Chengwen. Bagaimana ini bisa terjadi? Memang benar, Master Langit Logam dapat dikatakan sebagai salah satu master langit terkuat di antara delapan elemen besar. Walaupun ledakan angin sangat kuat, elemen anginnya sendiri tidak terlalu kuat, namun seharusnya tidak menimbulkan efek seperti itu. Dia tahu bahwa wanita itu sama kuatnya dengan dia, atau bahkan sedikit lebih kuat darinya. Selain itu, roda takdir jauh lebih berat daripada logam biasa. Itu sebabnya ini terjadi. Melihat dua rantai ungu bergegas ke arahnya, Hu Chengwen tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera mengelak. Master surgawi atribut angin memang terlalu cepat. Bahkan rantai ungu pencucian jiwa tidak dapat menyusulnya. Namun, setelah dipaksa pergi oleh rantai ungu pelepasan jiwa, si cantik yang segera berbalik dan langsung menuju ke arah Gu Yi. Gu Yi kaget saat melihat ini. Bagaimana dia, yang belum pulih dari luka seriusnya, bisa dibandingkan dengan si cantik yang dalam keadaan seperti ini. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya, dan perisai logam besar muncul di langit. Panjang dan lebarnya ratusan kaki, dan tebalnya ratusan kaki. Itu menutupi langit dan memblokir rantai ungu si cantik yang Bang, bang, bang. Tiga rantai ungu pencucian jiwa menembus perisai logam. Meskipun rantai ungu pencucian jiwa memiliki kemampuan untuk menembusnya, itu akan membuang banyak energi dan tidak dapat melukai Gu Yi. Oleh karena itu, si cantik yang segera mengayunkan tangannya dan melambaikan perisai ungu besar, dan langsung menuju ke Hu Chengwen yang telah kembali. Hu Chengwen mengerutkan kening ketika dia melihat perisai besar terbang di atasnya. Dia segera meraum dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, tekanan angin yang sangat besar muncul dan dengan paksa membuat perisai itu terbang di udara. Aura kecantikan yang tiba-tiba melonjak, yang juga membangkitkan kemarahan Hu Chengwen. Sejak dia meninggalkan kerajaan Naga Langit, tidak ada seorang pun yang mampu melawannya secara setara, tetapi wanita ini bisa. Hal ini membuatnya sangat marah. Tidak peduli apa, dia harus mengalahkan wanita ini hari ini. Hu Chengwen dengan keras berteriak ke arah Gu Yi, Saudara Gu, jangan ragu untuk menggunakan Sangkar Fajra. Gu Yi tercengang saat mendengar ini. Sangkar Fajra adalah kartu asnya. Hu Chengwen adalah saudaranya, jadi dia tentu saja mengetahuinya. Namun, Hu Chengwen juga harus tahu bahwa tidak mungkin menggunakan seni surga ini untuk menjebak Yang Meiren. Dia pasti bisa kabur. Namun, karena Hu Chengwen berkata demikian, Gu Yi hanya bisa mempercayainya. Ia segera mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada dan menarik nafas dalam-dalam. Energi asal surga di tubuhnya meletus, lalu dia membuka telapak tangannya dan meraung kandang Fajra. Dalam sekejap, di area ribuan kaki di atas Gu Yi, sebuah jaring Fajra berbentuk persegi yang sangat besar muncul. Jaring Fajra saling bersilangan, dan masing-masing jaring Fajra lebarnya puluhan kaki. Jaring Fajra memiliki panjang dan lebar ribuan kaki, dan tampak seperti menutupi langit dan matahari. Sangat mengejutkan. Namun, ini hanyalah permulaan. Pembuluh darah di wajah Gu Yi menonjol, dan seluruh tubuhnya gemetar. Di bawah kekuatannya yang sangat besar, dengan dia sebagai pusatnya, tepi jaring Fajra mulai menekuk, melipat ke arah tengah dengan kecepatan tinggi. Keempat penjuru berkumpul menuju pusat, membentuk penjara besar di tengah. Mata si cantik yang bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan penekan yang sangat besar dari pilar Fajra ini, tetapi kekuatan ini tidak dapat membatasi pergerakannya. Dia segera terbang lebih tinggi ke langit. Pada saat yang sama, rantai umu pemandu jiwa melesat, langsung menuju Gu Yi di bawah. Namun, saat yang Meiren hendak melarikan diri ke langit, Kucheng Wen sudah terbang ke tempat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, kekuatan Kucheng Wen meletus tanpa syarat. Dengan suara gemuruh, udara di langit tiba-tiba berubah. Tekanan besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang ditekan dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung sampai di atas kepala si cantik yang. Hati si cantik yang bergetar, dan dia segera menggunakan rantai umu pemandu jiwa untuk menutupi dirinya, menghalangi serangan tekanan besar. Namun, meskipun dia memblokir tekanan tersebut, tekanan tersebut menekannya untuk terbang ke atas, dan dia hanya bisa tenggelam. Dalam sekejap, tekanan menyelimuti tubuhnya. Ini adalah metode penindasan unik dari Master Surgawi Atribut Angin, menggunakan tekanan paling mengerikan untuk mengendalikan lawan. Meskipun kekuatan ini tidak dapat mengendalikan kecantikan yang dalam waktu lama, itu sudah cukup. Mata umu si cantik yang terfokus, dan dia segera melepaskan beberapa rantai umu pemandu jiwa yang besar ke dalam tekanan di sekitarnya. Pada saat yang sama, kekuatannya meletus, dan dia benar-benar menyebabkan rantai umu pemandu jiwa berputar cepat di bawah tekanan. Saat kecepatannya menjadi semakin cepat, aliran udara mengerikan yang terbentuk secara langsung menghancurkan tekanan, memungkinkan si cantik yang melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, lingkungan di sekitar jaring facra sepenuhnya tegak lurus ke bawah. Pada saat yang sama, bagian atas jaring facra juga menyatu dengan cepat. Mata si cantik yang bergetar, dan dia segera bergegas, bahkan menggunakan rantai umu pemandu jiwa untuk memblokir konvergensi. Namun, Ku Cheng Wen menyerang lagi, dan beberapa hembusan angin kencang langsung menuju si cantik yang si cantik yang tidak punya pilihan selain membela diri, dan dia hanya bisa dipukul kembali ke dalam jaring facra. Ledakan Bagian atas jaring facra menyatu, dan tersegel seluruhnya. Hati si cantik yang bergetar, dan dia melihat ke jaring facra yang panjangnya ribuan kaki. Setiap jaring facra memiliki celah yang sangat besar, dan lebarnya setidaknya ratusan kaki, cukup baginya untuk melarikan diri. Namun, jaring facra ini adalah seni surga kelas 6, dan tentu saja, tidak sesederhana itu. Segera, jaring facra mulai menyusut dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang, namun kekuatannya tidak melemah sama sekali. Hati si cantik yang bergetar. Jika dia benar-benar terjebak, itu akan merepotkan, dan dia segera lari ke kejauhan. Namun, di bawah serangan terus menerus Hu Cheng Wen, si cantik yang tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pertempuran belum lama dimulai, dan jalan masih panjang sebelum 15 menit. Jika dia terjebak di sini, dan Hu Cheng Wen bergegas ke medan perang Zhou Ke, pertempuran akan benar-benar berakhir. Dia harus melarikan diri. Si cantik yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan rantai umu pemandu jiwa, tetapi Hu Cheng Wen tahu apa yang dipikirkan si cantik yang, dan dia juga mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Melihat jaring facra semakin mengecil, tekanan yang kental menjadi semakin jelas, dan gerakan si cantik yang menjadi semakin lamban, si cantik yang mau tidak mau merasakan rasa putus asa. Tidak ada peluang. Benar-benar tidak ada peluang. Karena dia cukup kuat, dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa membalikkan keadaan. Celah jaring facra lebarnya kurang dari 10 kaki, dan dia masih terjebak di tengahnya. Segera, jaring facra akan tertutup sepenuhnya, dan dia akan terjebak di dalam, tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, dia masih kalah dalam pertarungan ini. Berpikir bahwa tuannya masih di belakangnya, keputus asaan di hatinya melonjak lagi. Dia bisa saja mati, tapi jika dia mati, tuannya juga akan dibunuh oleh orang-orang ini. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini melewatinya, dan dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengancam keselamatan tuannya. Aura kecantikan yang meningkat tajam lagi, dan seperti perempuan gila, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari jaring facra, bahkan tidak peduli apakah dia akan terluka parah. Melihat yang Mei berusaha sekuat tenaga, bahkan Hu Chengwen dan Gu Yi pun terkejut. Mereka buru-buru menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menekannya. Namun, jaring facra semakin mengecil, dan ketika jaraknya kurang dari sepuluh kaki, itu berarti si cantik yang telah kehilangan semua peluangnya. Bahkan jika Hu Chengwen tidak menyerang sekarang, kecepatan si cantik yang tidak cukup untuk melarikan diri dari pusat jaring facra. Dia benar-benar gagal. Hati si cantik yang dipenuhi dengan kesedihan. Dia melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Luan. Dia belum menyerah, tapi dia tahu segalanya tidak bisa diubah. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dalam situasi di mana sembilan orang yang hadir tidak menyadarinya, raungan yang sangat keras tiba-tiba datang dari jauh, dan itu menyebar dengan kemarahan yang sangat besar, membuat takut semua orang hingga kaki mereka menjadi lunak, dan mereka hampir jatuh dari langit. Aku ingin melihat mana yang berani menyakiti yang kecantikanku. 929 Suaranya seperti guntur yang menggelegar, meledak di telinga semua orang. Tubuh semua orang bergetar hebat, dan bahkan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka buru-buru menoleh untuk melihat sumber suara. Ditemani oleh kemarahan yang mengerikan, sesosok tubuh melesat dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun. Sosok itu melintas dan langsung muncul di depan Gui. Ketika Gui melihat sosok itu dengan jelas, pihak lain sudah berada di depannya, dan dia langsung ketakutan. Itu karena dia melihat wajah yang berubah karena amarah. Bang! Pihak lain meninju kepala Gui. Jika Gui tidak mati-matian membentuk perisai besar di sekeliling tubuhnya sebelum dia dipukuli, pukulan itu akan merenggut nyawanya. Namun meski begitu, tubuh Gui langsung terlempar. Kekuatan besar itu bahkan menyebabkan penyok besar pada perisai besar itu. Gui, yang mengalami pukulan keras di kepalanya, langsung pingsan dan hampir pingsan. Setelah pukulan itu, orang tersebut tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia dengan cepat sampai di depan Sangkar Fajra. Tanpa dukungan kekuatan Gui, Sangkar Fajra berhenti, dan celah di dalamnya belum sepenuhnya tertutup. Orang tersebut mengirim Sangkar Fajra terbang dengan pukulan keras dan menyelamatkan si cantik yang dari Sangkar Fajra. Apa kabarmu? Apakah kamu terluka? Orang itu memandang kecantikan yang dan bertanya dengan gugup. Bahkan suaranya berubah menjadi gemetar dan serak. Wajah dingin si cantik yang akhirnya berubah. Dia memandang pria di depannya dengan kaget dan heran. Dia pernah melihat pria ini sebelumnya, jadi dia secara alami mengingatnya. Dia bukan manusia normal, tapi, King. Itu benar, King. Maaf saya terlambat. King berkata dengan cemas. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan pil abadi dan menyerahkannya kepada si cantik yang. Dia segera berkata, makanlah. Setelah memakannya, semua lukamu akan segera sembuh. Si cantik yang tercengang lagi. Dia melihat pil abadi putih bersih di tangan King. Pil abadi semoku terkenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Namun, jika dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan memakannya. Tapi sekarang, dia punya urusan yang lebih penting, jadi dia langsung mengambilnya dan memakannya. Melihat si cantik yang memakannya, King segera menghela nafas lega dan santai. Saat King gang hendak mengatakan sesuatu, si cantik yang tiba-tiba angkat bicara. Mengapa kamu di sini? Suara yang meiren sedingin biasanya. Bahkan keterkejutan di wajahnya telah hilang tanpa bekas. Dia hanya mengerutkan kening dan bertanya pada Kiyoshi, apakah kamu lupa aturan semoku? Peraturan tidak sepenting kamu. King memandangi kecantikan yang dengan ekspresi yang sangat tegas dan serius saat dia berkata, peraturan bukanlah bawaan, tetapi ditetapkan oleh nenek moyang kita. Jika Anda mempunyai masalah, saya akan datang dan membantu Anda. Untuk ini, saya bersedia melepaskan aturan apapun. Si cantik yang memandang King dengan cemberut. Dia telah melalui ini sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakan cinta King yang kuat padanya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia tahu tentang kota danau ungu. Dia pernah mengatakan kepada Luan dan Yao untuk tidak mengungkapkan masalah ini di semoku. Terutama kepada King, karena dia tidak ingin berhubungan dengan pria lain, dan dia tidak ingin berhutang budi kepada siapapun. Namun, kali ini dia masih berhutang padanya. Ini adalah kedua kalinya King melihat kecantikan yang mata King tidak ingin meninggalkannya. Jika bukan karena dia masih harus bertarung, dia akan rela melihat kecantikan yang seperti ini selama sisa hidupnya. Melihat wanita ini saja sudah membuat hatinya terasa penuh. Dia memang terlambat. Ki terus menunda dan menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Dia hanya memindahkannya ke kota danau ungu setelah sekian lama. Namun, ketika dia tiba di kota danau ungu, dia menyadari bahwa tidak ada aura ahli manapun. Dia langsung pergi ke rumah tuan kota, hanya untuk mengetahui bahwa pertempurannya bukan di sini, tetapi di suatu tempat yang jauh. Waktu sangat sempit, dan dia bahkan menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain mengungkapkan lokasi mereka. Dia menggunakan susunan teleportasi di kota danau ungu untuk tiba di perbatasan utara negara Beitang. Saat ini, dia melihat keributan besar di kejauhan, jadi dia bergegas mendekat. Untungnya, dia tiba di lokasi kejadian pada saat genting. Meskipun dia tidak bisa membantu kecantikan yang sejak awal, dia akhirnya bisa melindunginya dan melakukan sesuatu untuknya. Dua orang di langit sedang berbicara, dan delapan orang lainnya sedang melihat mereka. Hu Chengwen pergi menangkap Gu Yi, yang terbang mundur, dan menariknya keluar dari perisai emas. Dia menyalurkan Heaven Origin Energy ke dalam dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Segera, Gu Yi bangun dan segera menelan pil. Baru saat itulah kepalanya sedikit jernih. Namun, ketika mereka berlima melihat ke arah ahli yang berdiri di samping si cantik yang di kejauhan, meskipun mereka tidak mengenali orang ini dan tidak tahu dari mana asalnya, ketika mereka melihat jubah putihnya yang sangat berbeda dan kekuatannya yang menakutkan, mereka tahu bahwa latar belakang orang ini mungkin tidak kecil. Dia pasti dari suatu sekte. Jika itu masalahnya, maka itu sangat buruk. Dibandingkan dengan Gu Yi dan yang lainnya, Zhou Kedan dua lainnya menghela nafas lega. Melihat ahli baru ada di pihak mereka, mereka tentu saja sangat gembira. Dengan cara ini, mereka dapat menutup kesenjangan jumlah. Apalagi orang ini sangat kuat. Dengan kekuatannya, tidak masalah baginya untuk melawan dua orang sekaligus. Tampaknya mereka telah memenangkan pertarungan ini. Di langit, kecantikan yang memandang King, yang mengkhawatirkannya, dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menoleh untuk melihat ke arah Gu Yi dan yang lainnya dikejauhan dan berkata, peraturan negara-negara berperang tidak boleh dilanggar, atau kamu akan dihukum berat. Serangan Anda barusan bisa dikatakan tidak disengaja, dan Anda bisa menggunakan kata-kata untuk memaafkan diri sendiri. Namun, Anda tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, atau tidak ada yang bisa membantu Anda. Ku bilang, peraturannya tidak sepenting kamu. King berbicara lagi dan berkata dengan tegas, bagaimana aku bisa melihatmu bertarung dengan nyawamu yang dipertaruhkan. Kamu bisa istirahat di sini, dan serahkan sisanya padaku. Hati si cantik yang menegang saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, dia benar-benar berhutang banyak pada orang ini. Namun, saat dia hendak menghentikannya, King tiba-tiba bergerak. Tanpa peringatan apapun, King menoleh untuk melihat Gu Yi dan Hu Chengwen di kejauhan. Ekspresi matanya langsung menghilang, dan itu berubah menjadi kemarahan yang hebat. Tatapan mematikan di matanya menyebabkan hati Gu Yi dan Hu Chengwen bergetar, dan mereka bahkan menggigil. Mati, King meraum marah. Segera, sosoknya melesat dan langsung menuju ke arah dua orang itu. Meskipun King menyerbu ke arah dua orang itu sendirian, orang yang benar-benar takut adalah kedua orang itu. Gu Yi buru-buru berteriak kepada tiga orang lainnya, datang dan bantu aku. Tiga orang lainnya juga ketakutan. Kekuatan pihak lain jelas lebih tinggi dari mereka, dan mereka tidak ingin bertarung. Namun, Zhou ke dan dua orang lainnya tidak mengetahui hal ini dan berpikir bahwa mereka akan menyerang. Zhou kemeraum dan berteriak, serang. Misi kami adalah membunuh ketiga orang ini. Oke, Fang Lubo dan Gao Yin berteriak dan bergegas menuju ketiga orang itu. Melihat hal ini, hati ketiga orang itu tenggelam, dan mereka terus mengeluh. Mereka sangat ingin melarikan diri sekarang. Dari cara mereka melihatnya, situasi pertempurannya sangat jelas, dan mereka tidak bisa menang sama sekali. Namun, mereka tidak bisa lari sekarang, jadi mereka hanya bisa menguatkan diri dan bertarung. Namun, King adalah yang tercepat. Menghadapi dua orang yang menyerang kecantikan Yang, kemarahan di hatinya telah mencapai titik ekstrim yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Temperamen King selalu dingin dan acuh tak acuh. Di alam abadi, dia terkenal sebagai orang yang tidak banyak bicara, apalagi fluktuasi emosi. Jika siapapun di alam abadi melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Untuk mencegah kedua orang itu melarikan diri, King menepukan telapak tangannya ke udara, dan dalam sekejap, dua garis ki abadi yang menutupi langit melesat ke arah kedua orang itu. Gu Yi terluka parah dan tidak bisa bergerak. Hu Chengwen kaget saat melihat ini dan segera meninggalkan Gu Yi untuk melarikan diri. Gu Yi kaget saat melihat ini dan dengan cepat menggunakan perisai emas setebal ratusan kaki untuk menutupi dirinya. Gu Chengwen yang ingin melarikan diri juga tidak berhasil. Meskipun dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut angin dan dengan panik menggunakan ledakan angin di hadapan cahaya putih yang belum pernah dilihat sebelumnya, cahaya putih itu terlalu kuat. Dia tidak tahu kenapa windblast miliknya tidak bisa meledak dalam cahaya. Sebaliknya, dia langsung diselimuti oleh seberkas cahaya lain. Setelah diselimuti oleh sinar cahaya, kedua orang itu segera merasakan penindasan yang sangat kuat. Tekanan yang kuat membuat mereka merasa tercekik, dan dalam sekejap, hubungan mereka dengan kekuatan langit dan bumi terputus. Dengan kata lain, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan mereka sendiri sekarang, dan tidak bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi, bahkan ketika ruang di sekitarnya diselimuti, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya putih apa ini? Kedua orang itu berusaha mati-matian untuk membebaskan diri, tetapi dalam situasi ini, cepat atau lambat kekuatan mereka akan habis, dan ketika habis, itulah saat kematian mereka. Di bawah perjuangan putus asam mereka, mereka benar-benar berhasil keluar dari cahaya putih. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, dua garis cahaya umuh selebar ratusan kaki menembus cahaya putih, dan rantai umuh pemandu jiwa langsung menyelimuti kedua orang itu. Penindasan yang mengerikan tiba-tiba turun, dan kedua orang itu langsung tertekan dan tidak bisa bergerak. Hati King bergetar, dan dia memandang kecantikan yang dengan penuh semangat. Ia tidak pernah menyangka suatu saat nanti, ia akan cukup beruntung bisa bertarung berdampingan dengan wanita tercintanya. 930 Di sisi lain medan perang, mereka juga bertarung mati-matian. Sun Nine yang terik, yang tingginya ratusan kaki, berada di udara, memancarkan panas yang tak ada habisnya. Di atas matahari Sembilan yang terik, Luan berdiri di sana, menghadapi serangan enam Guru Surgawi tingkat enam sendirian. Ketika musuh memastikan bahwa mereka tidak akan menyerangnya dari jarak dekat dan hanya akan menggunakan seni Surgawi skala besar untuk menekannya, Luan memang berada di bawah tekanan besar. Dalam hal kekuatan murni, atribut petir milik lawan, Guru Surgawi, setara dengannya. Lima orang lainnya bahkan lebih kuat daripada Guru Surgawi tingkat enam puncak, sehingga mustahil baginya untuk meninggalkan matahari Sembilan yang terik. Dia hanya bisa menggunakan Scorching Sun Nine untuk melindungi dirinya sendiri dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan serangan balik. Yang membuat Luan lega, kekuatan Sembilan matahari yang menghanguskan tidak mengecewakannya. Itu bukan lagi titik cahaya kecil yang sulit dia gunakan pada awalnya. Sebagian besar panas dan energi di sekitarnya akan dinetralkan oleh teknik Surgawi segera setelah mencapai tubuhnya. Terlebih lagi, setelah bertarung dalam waktu yang lama, Luan terkejut bahwa meskipun dia tidak dapat memblokir semua seni Surgawi dan mengenai matahari Sembilan yang sangat besar, itu tidak menyimpang sama sekali. Bahkan jika permukaan Sun Nine yang hangus rusak, ia tidak akan bergerak sama sekali, seolah-olah ia hanya mendengarkan perintahnya. Luan sangat terkejut dengan penemuan ini. Dia segera mendorong Scorching Sun Nine ke ketinggian yang lebih tinggi, benar-benar setara dengan orang-orang yang menyerangnya. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini menyerang, matahari Terik Sembilan matahari tetap bergeming. Namun, bukanlah ide yang baik untuk terus seperti ini. Jika musuh tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melawannya, mereka akan berbalik dan menyerang Garni Sun. Itu akan sangat buruk. Karena itu, Luan bersiap untuk bergerak. Dia melihat sekeliling dan akhirnya mengunci atribut angin guru Surgawi. Dia tiba-tiba menerobos penindasan di langit dan menembak. Enam orang di sekitarnya tercengang. Untuk menghadapi matahari yang sangat besar, mereka memang telah mengurangi penindasan terhadap Luan, tapi mereka tidak menyangka dia berani mengambil inisiatif menyerang. Terutama atribut angin guru Surgawi, dia terkejut saat melihat anak ini terbang ke arahnya. Dia segera menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan beberapa hembusan angin meledak. Semburan angin ini meliputi wilayah yang sangat luas. Jika Luan menghindarinya, dia tidak akan mampu mengejar lawannya. Luan segera menyerang dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, sebuah es sepanjang beberapa ratus kaki muncul, menembus semua angin yang dilaluinya, langsung menembusnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara, namun guru Surgawi atribut angin mencipir. Bahkan jika dia meledakannya terlebih dahulu, kekuatan ledakan dari ledakan angin pada jarak sedekat itu sudah cukup untuk melukai anak ini secara serius. Tapi saat dia hendak berpuas diri, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia melihat kekejauhan dengan tidak percaya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa lapisan es di tengah ledakan angin tidak ada yang retak. Tidak hanya itu, pada saat ini, dia menemukan bahwa es tersebut sebenarnya berlubang. Bocah ini telah terbang melewati es dan tidak menderita luka apapun. Berengsek. Guru Surgawi atribut angin terkejut. Melihat bocah nakal ini hendak mengejarnya, dia segera berbalik dan berlari. Pada saat yang sama, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya lagi, dan beberapa hembusan angin diluncurkan lagi. Melihat bahwa guru Surgawi atribut angin menjadi sasaran, guru Surgawi lainnya secara alami tidak akan membiarkan Luan bertindak begitu arogan. Segera, dua orang di sekitarnya menggunakan teknik Surgawi mereka. Tiba-tiba, lengan tanah keras yang besar muncul di udara, dan di sisi lain ada tanaman merambat yang lebat. Semuanya menuju ke arah es. Karena Luan berada di dalam es, mereka juga akan mengendalikan es tersebut. Dengan cara ini, bocah nakal ini akan ditekan bagaimanapun caranya. Dengan dua poni, lengan tanah keras yang besar dan tanaman merambat melilit es pada saat yang bersamaan. Lengan tanah yang keras bahkan menghalangi pintu keluar di depan Luan. Serahkan padaku, guru Surgawi atribut bumi berteriak dengan keras. Kemudian, lengan tanah keras lainnya muncul dan menghalangi jalan keluar es lainnya. Dia meraih es itu dengan kedua tangannya dan berteriak, teknik gunung berat. Dalam sekejap, batu-batu besar mulai muncul dari udara tipis di langit dan menyatu menuju es, ingin menjebak Luan sepenuhnya di dalam. Namun, Luan, yang masih berada di dalam es, tidak panik. Dia hanya mengerutkan kening dan mengamati situasi di sekitarnya. Saat teknik gunung berat yang kuat sudah setengah jalan, dia tiba-tiba membuka es tersebut. Namun, dia tidak luput darinya. Sebaliknya, dia hanya mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, beberapa energi abadi dalam jumlah yang sangat besar ditembakkan dan langsung menuju ke guru Surgawi atribut bumi di kejauhan. Guru Surgawi atribut bumi terkejut. Jika dia dengan paksa menghentikan teknik gunung berat sekarang, tidak hanya semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, tapi dia juga akan menderita luka dalam yang serius. Namun, dia sama sekali tidak mengerti apa itu cahaya putih, dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, meski dia tidak bisa melepaskan diri untuk menghadapinya, dia punya lima rekan satu tim. Yang lain segera pindah. Guru Surgawi atribut kayu, Guru Surgawi atribut angin, dan Guru Surgawi atribut logam yang paling dekat dengannya semuanya menggunakan teknik surgawi mereka dan menuju ke arah cahaya putih di langit. Pihak lain sama sekali tidak lepas dari jangkauan teknik gunung berat. Oleh karena itu, tujuan mereka saat ini sangat bersatu, yaitu untuk melindungi Guru Surgawi atribut bumi dan tidak menyerang Luan. Mereka ingin teknik heavy mountain berhasil. Melihat tiga serangan menuju energi abadi, tujuan Luan tentu saja tidak ada. Saat dia melihat bahwa teknik surgawi dari tiga Guru Surgawi di langit telah terbentuk dan hendak menyerang energi abadi, dia segera memotong energi abadi di tangannya. Pada saat yang sama, sosoknya bersinar dan dia dengan cepat terbang menjauh. Kami telah ditipu. Keempat Guru Surgawi yang menyerang pada saat yang sama terkejut, tetapi Guru Surgawi atribut bumi mengertakkan gigi. Pada saat ini, teknik gunung berat sudah lebih dari setengahnya selesai. Dengan kecepatan anak ini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Melihat bebatuan besar di langit mendekat di tengahnya, hampir tidak ada celah. Anak ini pasti tidak akan bisa kabur. Namun, menghadapi susunan batuan yang begitu padat, Luan tidak panik sama sekali. Karena dia berani melakukannya, itu berarti dia memiliki keyakinan mutlak. Dia bahkan memperhitungkan bahwa pihak lain dapat meningkatkan kekuatannya lagi dan mempercepat penindasan. Sayangnya, pihak lain tidak memiliki kekuatan tersembunyi tersebut. Sosoknya bergerak di antara bebatuan besar dengan sangat lincah. Kecepatan menghindar dan kecepatan reaksinya jauh melampaui imajinasi musuh. Gerakan tubuh dan penilaiannya yang kuat memungkinkan Luan dengan paksa melewati celah tersebut dan akhirnya terbang keluar dari teknik gunung berat. Gemuruh. Setelah Luan melarikan diri, teknik gunung berat ditutup sepenuhnya dan mengeluarkan suara keras. Pada saat yang sama, suara itu dihasilkan oleh tumbukan tiga teknik surgawi lainnya. Ledakan mengerikan itu bahkan secara langsung memaksa keempat guru surgawi mundur. Mereka tidak punya pilihan selain melindungi diri mereka sendiri. Sekarang, hanya tersisa dua orang. Terlebih lagi, mereka adalah dua musuh tingkat enam tahap awal. Sosok Luan melesat dan langsung menuju kedua musuh di belakang. Empat lainnya sibuk melindungi diri mereka sendiri dan berada terlalu jauh untuk memberikan dukungan. Ketika dua guru surgawi tingkat enam tahap awal melihat Luan, yang berada di puncak tingkat enam, mereka langsung ketakutan. Mereka tidak berani bertarung langsung dan langsung berbalik untuk lari. Saat mereka berdua berlari, mereka terus menggunakan teknik surgawi untuk mengganggu pengejaran Luan. Namun, perbedaan kekuatan antara mereka dan Luan terlalu besar. Tidak hanya kecepatan mereka yang jauh lebih lambat, bahkan teknik surgawi mereka pun dengan mudah dinetralkan oleh Luan. Jarak antara mereka bertiga dengan cepat diperpendek. Luan langsung memilih salah satu guru surgawi tipe bumi karena gerakan orang ini lebih rumit. Ketika guru surgawi tipe bumi melihat Luan mendekat, dia panik dan buru-buru menggunakan pertahanan terkuatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Mata Luan menyipit. Meskipun dia bisa dengan paksa menerobos pertahanan ini dan membunuh pihak lain, dia tidak mau melakukannya karena itu masih akan menundanya. Bahkan jika dia membunuh lawan ini, dia tidak akan punya waktu untuk membunuh lawan kedua, jadi tidak banyak keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, Luan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, air laut melonjak dan langsung menyelimuti pertahanan besar ini. Lalu, Luan berteriak, bekukan. Dalam sekejap, air laut membeku menjadi es. Deep Eyes membentuk Fury of the Ocean dan memenjarakan musuh beserta pertahanan mereka. Dengan kekuatan orang-orang ini, mustahil bagi mereka untuk menembus Deep Eyes. Dengan kata lain, dia telah membunuh salah satu lawannya. Dengan menggunakan metode yang sama, Luan dengan cepat mengejar guru surgawi tingkat enam lainnya. Namun, orang tersebut tidak seberuntung itu. Luan punya cukup waktu untuk membunuhnya. Setelah menghindari beberapa serangan teknik surgawi yang dilepaskan dengan putus asa oleh pihak lain, Luan menyerang dengan satu tangan. Dalam sekejap, Megalosaurus Merah muncul di udara dan dengan paksa menghancurkan teknik surgawi pihak lain dengan kekuatan absolut. Kemudian, ia menelan pihak lain. Di dalam Megalosaurus Merah, Api Suci Sembilan Surga menyelimuti lawan. Semua pertahanan orang ini berubah menjadi gelembung dan menghilang ke dalam perut Megalosaurus Merah dalam sekejap. Setelah Megalosaurus Merah menghilang, Luan menarik nafas dalam-dalam. Menggunakan dua teknik surgawi tingkat tujuh berturut-turut telah menghabiskan banyak energinya. Apalagi setelah pertarungan yang begitu lama, dia merasa tidak punya banyak waktu lagi di alam Dewa Iblis. Namun, masih ada empat lawan. Bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh mereka semua sebelum alam Dewa Iblis berakhir. Melihat empat musuh di kejauhan yang telah ditangani, dan kemudian melihat sembilan matahari terik di kejauhan, Luan mengerutkan kening. Jika dia ingin membunuh mereka berempat tanpa kesalahan apapun, dia harus memancing mereka ke sembilan matahari-matahari terik dan meledakkannya. Namun, jika dia melakukan itu, maka satu-satunya cara untuk memikat mereka adalah dengan mendekatinya. Namun, dia pernah mengalami ledakan sembilan matahari-matahari yang terik. Setelah mencapai guru surgawi tingkat enam, bahkan dia sendiri tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Dia bahkan merasa bahwa meskipun dengan perlindungan teknik kembali ke surga, kemungkinan besar dia akan langsung terbunuh oleh ledakan tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Luan mengerutkan kening. Dalam pikirannya, dia terus memikirkan strategi pertempuran. Namun, dia menolak satu demi satu gagasan. Melihat waktu hampir habis, dia tidak bisa terus berpikir seperti ini. Tidak peduli apa, dia harus bergerak dulu. Ayo bergerak dulu. Mata Luan terfokus. Dia akan segera keluar. Namun, pada saat ini, suara yang sangat familiar tiba-tiba datang dari langit. Sebuah selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.